Heavenly Jewel Cheng Season 66, Raw Atribut Bumi Setelah beberapa saat terkejut, Zhou Wei Qing dengan cepat mengerti bahwa ini pasti perbuatan para pejabat Kekaisaran Zongtian. Selain mereka, siapa lagi yang akan bertaruh begitu banyak padanya? Melihat peluang yang menakutkan, Zhou Wei Qing terdiam. Selain itu, dengan peluang yang begitu mengerikan, warga biasa tidak berani memasang taruhan dengan mudah. Meskipun tidak ada yang berpikir bahwa Kekaisaran Tiamong akan mampu mengalahkan Kekaisaran Geritimo, tapi apa artinya? Untuk dapat meningkatkan peluang ke level setinggi itu, tanpa puluhan juta koin emas, mustahil. Agar seseorang bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk Kekaisaran Tiamong, pasti ada alasan di baliknya. Apakah mereka mencoba mempermainkanku sampai mati? Kata Zhou Wei Qing dengan ekspresi sedih dan marah. Apakah mereka tidak takut kalau aku juga akan bertaruh pada Kerajaan Geritimo dan kalah dengan sengaja? Satu sampai seratus. Kamu tidak akan melakukan itu, karena kamu adalah orang yang cerdas. Sebuah suara rendah terdengar di telinga Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing berbalik untuk melihat, dan tidak tahu kapan, tapi ada orang lain yang berdiri di sampingnya, berpakaian mirip dengannya. Orang ini juga mengenakan kerudung, dengan kerudung yang menutupi wajahnya. Meski dia tidak bisa melihat wajahnya, tapi dari suaranya, dia bisa mengenali siapa itu. Sangguan senior, tidak perlu untuk ini kan? Taruhan kecil untuk bersenang-senang, mengapa? Zhou Wei Qing berkata dengan senyum pahit di wajahnya. Berdiri di sampingnya adalah Master Istana Penyimpanan Keterampilan Kekaisaran Song Tian, Ketua Juri Turnamen Manik Surgawi, Sangguan Long Yin. Sangguan Long Yin tersenyum tipis dan berkata, bagi orang lain, mungkin taruhan kecil adalah untuk bersenang-senang. Namun, bagi Anda, itu tidak sesederhana itu. Anda mencoba membuat kami bangkrut. Bocah kecil, Anda tidak perlu berharap untuk apapun. Yang mulia telah memberikan perintah, tidak peduli apapun lawan Anda, dia akan bertaruh seratus juta koin emas pada Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, kehilangan turnamen. Jika itu masalahnya, Anda bisa melupakan tentang melihat ketiga nona muda itu lagi. Baiklah, aku akan mengajukan. Kepala Zhou Weiking tertunduk saat dia langsung mengaku kalah. Menghadapi kerajaan yang begitu menakutkan, dan kerajaan nomor satu di seluruh daratan, apa yang bisa dia lakukan. Selain itu, dia memiliki begitu banyak koneksi dengan Heaven's Expansive Palace. Sangguan Long Yin tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu tidak perlu berpenampilan seperti itu agar aku bisa melihatnya. Tidak ada yang akan bersimpati padamu karena merayu ketiga putri kesayangan Tuan Istana Kedua. Melawan Geritimo, seharusnya aku bisa melihatmu beraksi hari ini. Biarkan saya melihat seberapa besar peningkatan kekuatan Anda dalam tiga tahun terakhir. Setelah mengatakan ini, Sangguan Long Yin sepertinya berjalan pergi. Tetapi dalam beberapa langkah, dia sudah menghilang dari pandangan Zhou Weiking. Zhou Weiking berkata tanpa daya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi setidaknya dia punya penghasilan puluhan juta. Saat kita berhadapan dengan Kekaisaran Dandun, mari kita lihat apakah kita bisa menuai keuntungan. Meskipun Sangguan Tian Xin telah memberikan perintah untuk mempertaruhkan 100 juta koin emas pada mereka, tetapi ketika saatnya tiba bagi mereka untuk bersaing dengan Kekaisaran Dandun, popularitas Kekaisaran Dandun jauh melampaui Kekaisaran Geritimo. Saat dia berjalan ke lapangan kompetisi, Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan suasana hidup di Plaza Zhong Tian hari ini. Memang, Kekaisaran Zhong Tian melawan Kekaisaran Dandun, pertempuran sebesar itu memang jarang terjadi. Terutama dengan kinerja kuat Kekaisaran Dandun dalam beberapa tahun terakhir, semua warga Zhong Tian telah mendengarnya. Semua orang ingin melihat bagaimana pertempuran antara neraka merah darah dan istana hamparan surga ini akan berlangsung. Sangguan Longyin melihat bahwa sudah waktunya, dan dia berdiri dari panggung VIP, mengumumkan dengan sungguh-sungguh, Turnamen Manik Surgawi, Hari Ketiga Babak Penyisihan. Grup 1, Pertandingan Pertama, Tim Pertempuran Zhong Tian melawan Tim Pertempuran Dandun. Kedua tim boleh memasuki arena. Wasit, silakan masuk arena. Begitu dia membuat pengumuman, Sangguan Feier dari Tim Pertempuran Zhong Tian muncul di atas panggung dalam sekejap. Sebagian besar penonton hanya melihat buram sebelum orang lain muncul di atas panggung. Sebagian besar warga biasa tidak tahu siapa Sangguan Feier, tapi masih ada beberapa rumor. Selain itu, Sangguan Feier adalah kecantikan yang menakjubkan, dan begitu dia melangkah ke atas panggung, puluhan ribu penonton bersorak-sorai. Tepat pada saat itu, Tim Pertempuran Dandun juga bereaksi. Sen Little Dimen juga melompat ke atas panggung, muncul di depan Sangguan Feier. Juri untuk pertandingan hari ini juga adalah master permata surgawi panggung Zhong tingkat atas 9 permata yang dipilih secara khusus oleh Istana Hamparan Surga. Selain hal lain, Sangguan Suer dan Sangguan Feier memiliki status yang sangat tinggi di Heaven's Expansive Palace, dan dia harus memastikan bahwa tidak ada yang terjadi pada mereka di turnamen. Hakim memandangi kedua gadis itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, kedua belah pihak, laporkan nama kalian. Sangguan Feier hendak berbicara, tetapi Setan Kecil Sen berbicara lebih dulu, Tim Pertempuran Dandun, Setan Kecil Sen. Hakim, kami memilih untuk mengaku kalah. Hakim mulai, apakah kamu mengaku kalah, atau seluruh tim pertempuran? Tanpa ragu, Sen Little Dimen berkata, seluruh tim pertempuran mengaku kalah. Begitu dia mengatakan itu, itu menyebabkan keributan. Seluruh alun-alun dapat menampung setidaknya beberapa ratus ribu orang, dan semuanya berasal dari Kekaisaran Song Tian. Volume ejekan itu begitu keras sehingga cukup membuat semua anak di Kekaisaran Song Tian, yang ingin buang air kecil. Ketika Sangguan Feier mendengar kata-kata Sen Little Dimen, dia mulai sedikit. Dalam hatinya, dia berpikir, seperti yang diharapkan, bajingan yang tidak setia itu menebak dengan benar. Menuju Zhou Weiqing, dia tidak bisa menahan rasa hormat padanya. Mendengar gelombang ejekan, ekspresi Sen Little Dimen berubah jelek. Membungkuk sedikit pada Sangguan Feier, dia turun dari panggung. Sangguan Feier mengangkat bahunya tanpa daya, membungkuk sopan kepada penonton sebelum turun dari panggung juga. Persis seperti itu, pertarungan antara kedua belah pihak, yang diharapkan semua orang, berakhir dengan tim pertempuran Dandun yang mengaku kalah. Duduk dengan tenang di rumah peristirahatan, Zhou Weiqing memiliki senyum puas di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tim pertempuran Dandun, aku, ayahmu, akan menjadi orang yang mengakhirinya. Selanjutnya, giliran kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Persaingan bisa dibilang seru, tapi tidak terlalu banyak kejutan. Toh, setiap hari, babak pertama akan menjadi tim unggulan dari masing-masing grup. Dengan sangat cepat, setelah satu putaran, giliran kelompok pertama. Sangguan Longyin berdiri di panggung VIP, berkata dengan sungguh-sungguh, grup satu, babak kedua. Tim pertempuran Kekaisaran Tiamong melawan tim pertempuran Kekaisaran Geritimo. Kedua belah pihak, silakan kirim anggota Anda. Zhou Weiqing melirik Makun yang tidak sabar, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, Yun Li, kamu akan pergi dulu kali ini. Keselamatan adalah yang paling penting, dan Anda harus memastikan bahwa Anda tidak terluka. Kali ini, tim pertempuran Kekaisaran Geritimo tidak bisa diremehkan. Mereka datang dengan mentalitas prajurit yang sekarat. Meski target mereka bukan kita, tapi mereka tidak akan mudah dihadapi. Mem, Yun Li menjawab. Dia berjalan keluar dari ruang istirahat dan dengan tenang berjalan ke panggung pertempuran. Di sisi lain, anggota pertama tim pertempuran Kekaisaran Geritimo juga naik ke atas panggung. Lawan Yun Li adalah pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun, mengenakan seragam hitam. Auranya serius, dan pandangannya tertuju pada Yun Li. Hakim berkata dengan sungguh-sungguh, Kedua belah pihak, laporkan nama Anda. Kekaisaran Tiamong, Yun Li. Aku menjalankan Kekaisaran, Baikiyu. Hakim berkata dengan sungguh-sungguh, bertarung, mulai. Segera setelah dimulainya pertarungan diumumkan, Baik Yun Li dan Baikiyu memilih untuk mundur pada saat yang bersamaan. Ini adalah cara normal bertarung di turnamen manik surgawi. Bagaimanapun, para pesaing tidak mengenal satu sama lain, dan serangan mendadak dapat dengan mudah menyebabkan serangan balik. Menguji air terlebih dahulu adalah cara teraman. Saat mereka berdua mundur, mereka juga melepaskan permata surgawi mereka. Begitu mereka melakukannya, itu segera menarik seruan dari kerumunan. Itu karena Yun Li dan Baikiyu memiliki enam set permata surgawi di pergelangan tangan mereka. Dengan kata lain, mereka berdua adalah permata surgawi tahap zun tingkat atas. Permata fisik Baikiyu adalah atribut kelincahan, dan permata elementalnya adalah atribut angin. Dia sebenarnya adalah master bat surgawi dengan kecepatan ekstrim. Namun, Yun Li juga tidak biasa. Permata mata kucing hijau kemasan di pergelangan tangan kirinya menunjukkan atribut spasialnya. Hanya dari penampilan saja, keduanya hampir sama. Dalam hati mereka, kata, lawan kuat, bangkit. Dengan peringatan Zhou Weiqing, Yun Li tidak terlalu memikirkannya. Namun, Baikiyu sangat terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia juga akan menghadapi kaleng timah kekaisaran Tiangong. Dengan kecepatan dan serangannya yang kuat, dia yakin bisa mengalahkan lawannya. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa lawannya benar-benar akan mengirimkan master bat surgawi dengan atribut spasial. Selanjutnya, tingkat kultivasinya juga berada di tingkat enam permata. Sepertinya ini adalah yang terkuat dari kekaisaran Tiangong. Dia tidak pernah menyangka bahwa kerajaan sekecil itu akan benar-benar memiliki master permata surgawi tahap Zun tingkat atas di bawah usia 30 tahun. Tanpa pertanyaan, dengan penampilan Yun Li, kesan semua orang tentang kekaisaran Tiangong berubah. Setidaknya, mereka tidak akan meremehkan mereka seperti sebelumnya. Silahkan, Yun Li menunjuk lawannya, dan dengan jentikan pergelangan tangan kanannya, cahaya perak samar muncul di telapak tangannya. Karena lawannya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, Baikiyu tidak berani gegabuh. Begitu dia melangkah maju, dia melepaskan peralatan konsolidasinya. Sepasang sepatu bot hijau, sepasang sarung tangan, dan sepasang sayap. Ini adalah seluruh rangkaian enam peralatan konsolidasi miliknya. Meskipun itu bukan satu set lengkap, tetapi setiap dua bagian adalah bagian dari satu set. Dalam sekejap, dia sudah berada di samping Yun Li. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat Yun Li sangat terkejut. Baikiyu ini adalah atribut angin, dan dia pasti tidak mengetahui skill atribut spasial seperti skill bling. Namun, serangannya memberikan perasaan bahwa itu mirip dengan skill bling. Sarung tangan peralatan konsolidasi Baikiyu ditutupi dengan cakar yang tajam, dan dalam sekejap, dia sudah meraih bahu Yun Li. Kultifasi Baikiyu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Permata Surgawi biasa. Dapat dikatakan bahwa dari enam peralatan konsolidasinya, sepasang sayap dan sepasang sepatu bot semuanya dimaksudkan untuk kecepatan. Menambah atribut kelincahan penuhnya, kecepatannya sudah pada tingkat yang menakutkan, dan bahkan banyak Master Permata Surgawi panggung Song tidak dapat dibandingkan dengannya. Adapun cakar, itu adalah senjata ofensif utamanya. Bab 652 Menghadapi serangan yang begitu cepat, bahkan jika Yun Li ingin mengandalkan gerakannya sendiri untuk menghindar, itu sudah terlambat. Pada saat kritis itu, lampu perak menyala, dan dia muncul lima yard jauhnya, setelah menggunakan skill bling. Serangan Baikiyu meleset, tapi dia tidak putus asa. Dalam sekejap, lengannya terbentang ke samping, sayap di belakang punggungnya mengepak dengan marah, dan dia muncul tepat di depan Yun Li. Tangannya yang terulur saling menggenggam, dan 10 pedang angin meledak dari sarung tangan konsolidasi cakar konsolidasinya, menebas ke arah Yun Li. Meskipun skill bling bagus, itu tidak bisa digunakan tanpa jeda. Baikiyu yakin Yun Li tidak akan bisa menggunakan metode yang sama untuk menghindari storage skill miliknya. Memang, Yun Li tidak bisa mengelak, dan dia melambaikan tangan kanannya di depannya. Seketika, suara ruang sobek yang menusuk telinga terdengar. Retakan hitam sempit sekitar satu kaki panjang muncul di udara. Pemandangan aneh terjadi. 10 bila angin semuanya ditarik oleh kekuatan hisap tiba-tiba dari celah hitam, dan tubuh Yun Li juga bergerak, telapak tangannya menyerang lawannya. Yun Li telah menggunakan skill atribut spasial yang kuat, yang disebut slash dimensi kecil. Skill ini mirip dengan spatial rain milik Zhou Wei King, tetapi tidak bertahan selama spatial rain, dan area efeknya juga sedikit lebih lemah. Karena itu, itu hanya diberi peringkat delapan bintang. Bai Kiyu tertawa dingin, tubuhnya memancarkan tiga chi ke kiri, menghindari serangan Yun Li. Pada saat yang sama, tangannya bergerak, dan puluhan pedang angin membentuk tornado kecil, berputar ke arah Yun Li. Siapapun dapat melihat bahwa meskipun dia memiliki atribut spasial, di depan kecepatan ekstrim lawannya, Yun Li sudah dirugikan. Di seluruh kekaisaran Geritimo, Bai Kiyu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ketiga. Tidak hanya dia berada di tingkat kultivasi enam permata, dia juga memiliki banyak pengalaman tempur. Yun Li dengan cepat mundur selangkah, dan saat dia hendak menghindari mini tornado, Bai Kiyu sudah muncul di belakangnya. Suara menusuk telinga dari udara robek terdengar bersamaan dengan angin atribut energi surgawi yang tajam, menghalangi semua rute pelarian Yun Li. Dikombinasikan dengan tornado di depannya, itu membentuk serangan menjepit. Di rumah peristirahatan, melihat Yun Li di tempat yang begitu sempit, makun mau tidak mau berseru, kakak Yun Li, semuanya tidak terlihat baik. Zhou Wei King meliriknya, berkata dengan percaya diri, dalam hal kontrol keterampilan, siapa yang bisa dibandingkan dengan master peralatan konsolidasi. Dia menghabiskan setiap hari membuat gulungan peralatan konsolidasi, melatih kendalinya. Hanya melihat. Di atas panggung, seolah-olah untuk membuktikan kata-kata Zhou Wei King, peralihan Yun Li dan Bai Kiyu antara menyerang dan bertahan tiba-tiba berubah. Menghadapi serangan menjepit dari depan dan belakang, telapak tangan kiri Yun Li menyerang ke arah tornado. Cahaya perak pekat menyala di tengah telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia bergegas maju dengan cahaya perak di telapak tangannya tanpa menoleh ke belakang. Kecepatannya meningkat secara eksplosif, dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi seolah-olah sedang dikeluarkan. Anehnya, ketika tornado, yang memiliki efek pemotongan yang kuat, bersentuhan dengan cahaya perak di telapak tangan Yun Li, itu benar-benar mengeluarkan suara, kepulan, yang lembut, sebelum berubah menjadi kabut hijau dan menghilang. Tubuh Yun Li juga mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan, melewati kabut hijau. Peningkatan kecepatan Yun Li yang tiba-tiba juga mengejutkan Bai Kiyu. Dia sudah lengah karena dia memiliki keunggulan mutlak dalam serangan menjepit. Selain itu, kecepatan Yun Li jauh lebih cepat dari yang dia duga. Dalam keterkejutannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Yun Li sudah berbalik, matanya berkilat dengan cahaya perak. Sebenarnya, Bai Kiyu telah mengabaikan sesuatu. Permata fisik Yun Li juga agiliti Dragonstone jade, hanya saja dia tidak memiliki atribut angin untuk meningkatkan kecepatannya. Namun, dalam skill tersimpan Yun Li, dia memiliki skill yang disebut Spatial Explosion Boost, yang dapat meningkatkan kecepatannya secara instan. Adapun cahaya perak di telapak tangannya, itu adalah keterampilan kompresi ganda. Dengan kontrolnya yang luar biasa atas skill, dia dapat menggunakan atribut spasial untuk menembus struktur tornado, menyebabkannya tidak dapat menyerang. Inilah alasan mengapa Yun Li bisa melarikan diri dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Lonjakan tajam tiba-tiba muncul di telapak tangan Yun Li. Di udara, dia melangkah maju, dan Bai Kiyu, yang baru saja terbangun dari keterkejutannya, berseru dalam hati. Tidak baik, berkedip, yang jelas, skill bling milik Yun Li bisa digunakan kembali. Secara tidak sadar, Bai Kiyu ingin maju. Karena dia tidak bisa melihat lawannya dari depan, dia tahu bahwa dia pasti berada di belakangnya. Namun, tepat pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba menegang, berhenti sejenak. Solidifikasi spasial, skill control atribut spasial. Yun Li memang berada di belakang Bai Kiyu, dan paku tajam muncul di tangannya, mengarah ke punggung Bai Kiyu. Bai Kiyu ini benar-benar mengesankan. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia telah meledak dengan semua energi surgawi di tubuhnya, melepaskan keterampilan perusak tornado terkuatnya. Seluruh tubuhnya berputar di udara, dengan paksa menembus pemadatan spasial. Meskipun dia telah menghabiskan sejumlah besar energi surgawi untuk melakukannya, dia masih berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya tepat sebelum lonjakan Yun Li mencapainya. Tangan kanannya menyapu, berbenturan dengan paku di tangan Yun Li. Ini adalah bentrokan paling langsung antara mereka berdua, dan dalam ledakan besar, Bai Kiyu dikirim terbang kembali oleh energi surgawi yang tebal dari lonjakan Yun Li. Dalam hal energi surgawi, masih ada jarak antara Bai Kiyu dan Yun Li. Pertama-tama, atribut spasial memiliki peningkatan energi surgawi yang jauh lebih tinggi daripada atribut angin. Hanya dalam hal energi surgawi murni, Yun Li berada di atas angin. Meskipun keduanya berada di tahap 6 permata, Bai Kiyu baru saja mencapai tahap 6 permata belum lama ini, sementara energi surgawi Yun Li sudah berada di tingkat 27, hanya selangkah lagi dari tahap 7 permata. Atribut spasial energi surgawi menghasilkan sensasi sobek yang kuat, menyebabkan kecepatan Bai Kiyu menjadi sangat terbatas. Pada saat yang sama, serangan Yun Li meledak dengan kekuatan penuh. Dorongan ledakan spasial muncul sekali lagi, dan dalam sekejap, Yun Li telah menyusul tubuh terbang Bai Kiyu, paku di tangannya mendorong ke depan. Di ujung paku, bola cahaya putih keperakan muncul. Tidak punya pilihan, Bai Kiyu hanya bisa mengumpulkan energi surgawinya, mengangkat cakarnya di depannya untuk memblokir sekali lagi. Di tengah ledakan yang menusuk telinga, penonton hanya bisa melihat paku Yun Li mengenai tangan Bai Kiyu. Segera setelah itu, di tengah ledakan, tubuh Bai Kiyu terlempar dari panggung. Setelah mengalahkan lawannya, Yun Li melayang kembali ke tanah, senyum tipis di wajahnya. Bagaimana mungkin lawan yang kehilangan keseimbangan menahan kompresi ganda dan meriam kompresi spasialnya? Serangan eksplosif seperti itu, ditambah dengan peralatan konsolidasi di tangannya, sangat kuat sehingga bahkan pembangkit tenaga 7 permata mungkin tidak dapat menahannya. Bisa dibilang di awal pertarungan, Yun Li sudah menunjukkan kelemahan pada lawannya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Meskipun dalam hal energi surgawi, dia lebih kuat dari lawannya, tapi dia juga memiliki kelemahan. Itu adalah kurangnya peralatan konsolidasi. Semua peralatan konsolidasinya adalah paku di tangannya. Alasannya tentu saja karena set legendaris sembilan bagiannya. Memang, hanya ada sembilan bidak dalam set legendaris, dan dia masih memiliki ruang untuk tiga bidak lagi untuk konsolidasi peralatan. Namun, itu dengan syarat dia mencapai panggung dewa surgawi. Meskipun Yun Li percaya diri, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu menembus ke tahap itu. Karena itu, dia tidak berani menambahkan peralatan konsolidasi apapun ke dirinya sendiri, untuk menunggu sampai dia dapat membuat peralatan konsolidasi tingkat dewa sebelum melakukannya. Dia sudah sangat dekat untuk menjadi master peralatan konsolidasi tahap Zhong, dan begitu dia mencapai tahap itu, dia akan dapat mulai membuat beberapa bagian pertama dari set legendarisnya. Dengan demikian, dia masih sama seperti sebelumnya, hanya dengan paku. Namun, lawannya memiliki set lengkap enam peralatan konsolidasi. Dalam keadaan seperti itu, Yun Li tahu bahwa kekuatan keseluruhannya pasti tidak lebih kuat dari lawannya. Karena itu, dia telah menunjukkan kelemahan di awal pertarungan, menyebabkan lawannya meremehkannya. Pada saat genting, dia tiba-tiba meledak, menggunakan kekuatan keterampilan atribut spasialnya untuk memenangkan pertarungan. Kekaisaran Tiangong menang. Kedua belah pihak, silakan kirim kontestan kedua Anda. Yun Li kembali menang, dan ralut puas di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Setelah Zhou Weiking mengirim makun untuk pertarungan kedua, dia menatap Yun Li dan menghela nafas, berkata, kamu sebaiknya menjadi master peralatan konsolidasi yang jujur. Senyum puas di wajah Yun Li membeku. Aku, ayahmu, baru saja memenangkan pertarungan. Zhou Weiking memberikan tatapan sedih, berkata, kamu hanya bisa membodohi si bodoh itu. Kecakapan bertarungmu, beberapa tahun ini, kamu belum meningkat sama sekali. Huff. Yun Li memelototi Zhou Weiking sebelum mengabaikannya, berjalan ke samping dan duduk, berkata dengan pasif, siapa yang tidak tahu bagaimana membuat komentar sarkastik. Beberapa tahun ini, mungkinkah gulungan peralatan konsolidasi Anda telah meningkat? Tianer, Crowe dan Kiki berdiri di samping, menyaksikan keduanya bertengkar, dan mereka tidak bisa menahan cekikikan. Makun tidak menyangka dia akan dikirim ke urutan kedua, dan kegembiraannya tidak bisa disembunyikan. Dengan satu lompatan, dia melompat ke atas panggung. Lawannya adalah Master Bet Surgawi 5 permata. Lagi pula, di turnamen sebelumnya, bahkan tim unggulan dengan Great Saint Lance di belakang mereka tidak semuanya berpermata 6 atau lebih. Kekuatan Baikiyu di Great Timo Battle Team memang sudah terbilang cukup impresif. Namun, kekalahan di laga pertama sepertinya tak membuat mereka lengah. Untuk pertarungan kedua, mereka mengirimkan seorang wanita muda, tampak berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki kedewasaan yang tidak dimiliki kebanyakan gadis. Tim Pertempuran Busur Surgawi, Makun Tim Pertempuran Great Timo, Yuling Makun masih mengenakan baju besi standar kavaleri berat tanpa tanding. Dengan perawakannya, ditambah dengan armor dan tongkat berduri, menghadapi seorang nona muda, dampak visualnya sangat kuat. Wanita muda bernama Yuling itu langsung memenangkan simpati sebagian besar penonton. Bab 653 Begitu hakim mengumumkan dimulainya pertarungan, Yuling mengangkat tangannya. Menghadapi Makun, wanita muda ini tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, wajahnya tenang saat dia menyerang Makun. Pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan permata surgawinya. Permata fisik atribut kekuatan, permata elemen atribut bumi, persis sama dengan milik Makun. Melihat lawannya menyerbu ke arahnya, Makun ragu-ragu. Lagipula, lawannya adalah seorang gadis, dan tongkat berduri besarnya tidak bisa diayunkan. Dalam sekejap, Yuling muncul di depan Makun. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi dalam proses maju ke depan, setiap langkahnya solid dan kokoh. Saat Makun ragu-ragu, dia sudah menutup jarak, tangannya menekan ke depan ke arah dada Makun. Makun memiliki pikirannya sendiri. Di matanya, dengan ukuran dan kekuatan nona muda ini, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bahkan jika dia membiarkannya menyerangnya, dia tidak akan bisa menembus pertahanannya. Menggunakan gada berduri untuk memukulnya bukanlah ide yang bagus. Karena itu, dia tidak memiliki niat untuk mengelak, membusungkan dadanya dan membiarkan telapak tangannya yang tampak halus menekan dadanya. Namun, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Saat tangan Yuling hendak menyentuh dada Makun, seluruh tubuh Yuling tiba-tiba berubah menjadi warna kuning tanah. Cahaya kuning yang intens menyebabkan semua atribut lain di atas panggung dikeluarkan, kecuali atribut bumi. Detik berikutnya, tubuh Yuling menghilang, dan sebagai gantinya, penusuk besar muncul, menabrak dada Makun dengan kejam. Dengan kekuatan Makun sendiri dan berat sirahnya, seberapa kuat itu. Selain itu, dia telah bersiap. Namun meski begitu, ketika penusuk raksasa berwarna kaki menghantam dadanya, dia dikirim terbang begitu saja. Dia jatuh dari panggung. Gagak melesat ke depan seperti anak panah, tangannya terangkat untuk menangkap Makun saat dia jatuh, tubuhnya berputar tiga kali di tempat untuk menghilangkan benturan. Seluruh arena hening, tetapi beberapa detik kemudian, gelombang sorakan terdengar. Siapa yang mengira bahwa dengan tubuh besar dan kekuatan kuat Makun, dia benar-benar akan dikirim terbang dari panggung oleh seorang wanita muda. Cahaya kuning di atas panggung berangsur-angsurut, memperlihatkan penampilan Yuling sekali lagi. Gadis itu masih tanpa ekspresi. Sikapnya yang tenang tidak berubah sedikit pun karena kemenangannya. Dia hanya mengangguk sedikit pada Makun di bawah panggung. Setelah wasit mengumumumkan kemenangannya, dia berbalik dan meninggalkan panggung. Di rumah peristirahatan Kekaisaran Tiamong, Zhou Wei King dan Tianer sudah berdiri, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Itu, mungkinkah itu? Seru Tianer pelan. Zhou Wei King mengangguk dan berkata, Roh bumi. Itu pasti roh bumi. Saya tidak menyangka roh unsur legendaris itu benar-benar ada. Di antara guru Bet Surgawi, tubuh spiritual adalah keberadaan yang sangat istimewa. Ini mengacu pada fakta bahwa setelah lahir, tidak ada kotoran di dalam tubuh, hanya ada satu jenis keberadaan. Tubuh spiritual tidak dapat menggunakan peralatan konsolidasi, tetapi dalam hal penyimpanan keterampilan, permata spasial memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, selama itu adalah skill dari atributnya, dia akan bisa menyimpannya. Lebih jauh lagi, ketika menggunakan atribut seperti itu, kekuatannya akan jauh lebih besar daripada Master Bet Surgawi biasa manapun. Sebelumnya, apa yang wanita muda bernama Yuling ini gunakan adalah energi atribut bumi murni. Bukan kekuatannya sendiri yang menerbangkan Makun, tapi dia telah meminjam kekuatan bumi. Tidak peduli seberapa kuat Makun, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kekuatan bumi. Adapun bagaimana dia meminjam kekuatan bumi, bahkan Zoe King dan Tianer yang memiliki Sane Energy tidak tahu. Tanpa pertanyaan, nona muda yang disebut tingkat kultivasi Yuling ini lebih rendah daripada Bai Kiyu, tetapi kecakapan tempurnya jauh di atasnya. Bahkan Zoe King tidak yakin apa yang akan terjadi jika mereka bertemu dengannya. Secara alami, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Tubuh spiritual atribut bumi Yuling begitu kuat bahkan tim unggulan lainnya pun terkejut karenanya. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun, wajah mereka semua tampak muram. Tim pertempuran Geritimo jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Jika bukan karena fakta bahwa Bai Kiyu kalah di babak pertama, mungkin Yuling ini bahkan tidak akan bertarung. Di atas panggung, juri berkata, Tiamong Empire vs Geritimo Empire. Babak ketiga, kedua tim, silakan naik panggung. Tatapan anggota kekaisaran Tiamong semua beralih ke Zoe King. Siapa yang harus mereka kirim? Tianer memandang Zoe King dan berkata, biarkan aku pergi. Zoe King menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi? Jika saya tidak salah menebak, wanita dengan tubuh spiritual bumi itu masih akan bertarung. Selanjutnya, dia kemungkinan besar akan bekerja dengan Bai Kiyu. Bos, biarkan aku pergi. Aku terlalu ceroboh. Makun tidak terluka, dan dia berdiri di samping dengan ekspresi malu di wajahnya. Memang, dia belum menunjukkan kekuatan penuhnya, bahkan tidak menggunakan perisai peralatan konsolidasi atau keterampilan atribut bumi. Zoe King menggelengkan kepalanya, meliriknya dengan dingin sebelum berkata, jika ini benar-benar medan perang, kamu pasti sudah mati sekali. Anda tidak perlu bertengkar lagi hari ini, Anda harus merenungkan diri sendiri. Jangan bilang kamu tidak tahu logika singa memburu kelinci. Jika Feier masih menjadi kepala instruktur di sini, hukuman apa yang akan dia berikan padamu? Pergi duduk di samping. Makun tidak punya pilihan selain duduk di samping, kepalanya menunduk. Adapun Zoe King, tatapannya tertuju pada Gagak dan Kiki. Kalian berdua saudara perempuan bisa pergi. Kroh mengangguk, melepaskan armornya dan memakainya. Dengan baju besi yang menutupi dirinya, tentu saja tidak ada yang bisa mengenalinya. Yun Lee berkata dengan sedih, mengapa kamu tidak melepaskanku? Saya tidak menggunakan banyak energi surgawi pada pertarungan pertama. Zoe King menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa. Kemampuan bertarungmu tidak sebaik Kroh. Mata Yun Lee membelalak, apakah tamu, Zoe King, jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu menganggapku kucing yang sakit. Zoe King berkata, lihat saja dan lihat sendiri. Setelah pertarungan ini selesai, jika kamu masih berpikir kamu lebih kuat dari gagak, aku tidak keberatan membiarkan kalian berdua bertanding. Pada titik ini, Kroh dan Kiki sudah mengenakan baju besi mereka dan berjalan keluar dengan langkah besar. Mungkin itu untuk memberi wajah pada hakim, tetapi kedua saudari itu tidak melompat ke atas panggung, malah berjalan selangkah demi selangkah dari samping. Dari segi tinggi, Kroh dan Kiki hampir sama, dan dengan armor mereka, tidak banyak perbedaan. Namun, kapak di tangan mereka sedikit lebih besar dari kapak Kiki, sedangkan kapak gagak secara alami adalah kapak legendaris suku gagak emas. Seperti yang diharapkan Zoe King, lawannya adalah Baikiyu dan Yuling, orang yang telah membunuh Makun sebelumnya. Melihat dua saudari lapis baja yang berat, wajah Baikiyu dipenuhi dengan penghinaan saat dia berkata dengan jijik, apakah kamu tidak belajar pelajaranmu? Atau apakah tidak ada yang tersisa di kerajaan Tiamong Anda? Kekuatan bukanlah segalanya. Kiki tidak mengatakan apa-apa, tetapi Kroh berkata dengan pasif, kekuatan bukanlah segalanya, tetapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Saat dia mengatakan itu, Kroh dan Kiki melakukan sesuatu yang aneh pada saat bersamaan. Mereka berdua berjalan berlawanan arah, membuka jarak tujuh atau delapan yard di antara mereka. Zoe Weiking secara alami memiliki alasan untuk mengirim kedua saudara perempuan itu. Dalam hal kemampuan tempur, di antara enam anggota tim pertempuran busur surgawi, kemampuan tempur Kroh berada di urutan kedua setelah Zoe Weiking dan Tianer. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa kemampuan tempur Kiki tidak lebih lemah dari miliknya. Selain itu, mereka berdua berasal dari suku gagak emas, dan tumbuh bersama, jadi kerja tim mereka secara alami jauh lebih baik. Tatapan Yuling tertuju pada Kroh, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjuk ke arah Kroh dan Kiki untuk melanjutkan. Sorakan antusias lainnya terdengar, saat emosi Plaza Zongtian diaduk. Awalnya, mereka semua datang untuk menonton pertarungan antara tim pertempuran Zongtian dan tim pertempuran Dandun, tetapi siapa yang mengira bahwa tim pertempuran Dandun akan mengakui kekalahan dengan begitu mudah, menyebabkan banyak orang tidak puas. Namun, pertarungan antara Kekaisaran Tiangong dan Kekaisaran Geritimo ini jauh lebih seru dari yang mereka bayangkan. Apalagi saat Yuling menerbangkan Makun dengan satu pukulan, hal itu menyebabkan darah penonton mendidih. Seperti kata pepatah, amatir datang untuk menonton pertunjukan. Di mata mereka, ini adalah kasus yang lemah mengalahkan yang kuat, contoh sempurna dari yang lemah menang melawan yang kuat. Pada saat ini, kerajaan Tiangong telah mengirim dua kaleng lagi, dan Yuling muncul di sisi lain. Seketika, emosi penonton diaduk. Kedua belah pihak, perkenalkan dirimu. Tim pertempuran busur surgawi, Kiki, gagak. Saat Kroh menyebut namanya, dia sengaja merendahkan suaranya, dan kata-katanya agak kabur. Setidaknya, berbagai tim pertempuran di rumah peristirahatan tidak akan bisa mendengarnya dengan jelas. Tim pertempuran Gritimo, Yuling, Bai Kiyu. Segera setelah dimulainya pertarungan diumumkan, pertarungan besar terjadi. Dengan tubuh spiritual bumi dan master permata surgawi tahap Zun tingkat rendah melawan yang terkuat dari generasi muda suku gagak emas, surga ganda es dan api. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang intens. Kroh dan Kiki bergerak hampir bersamaan, gerakan mereka persis sama. Kedua kaki di tanah, kekuatan mereka meledak saat mereka menyerang satu sama lain. Kiki mencari Bai Kiyu, sedangkan Kroh mencari Yuling. Gerakan kedua saudari itu benar-benar tidak proporsional dengan ukuran mereka. Depresi Bai Kiyu mirip dengan Makun. Setelah kalah dari Yunli di pertarungan pertama, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia masih memiliki beberapa keterampilan yang kuat yang belum dia gunakan. Melihat Kiki menyerbu ke arahnya, dia tidak menahan diri, memanggil ke enam peralatan konsolidasinya. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah Kiki. Kali ini, dia langsung meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, meninggalkan beberapa bayangan di udara. Namun, tepat pada saat itu, terjadi perubahan antara Kiki dan Kroh. Saat mereka menyerang, Kroh jelas lebih cepat dari Kiki, dan dia berada di depan. Kemungkinan besar, pertarungan antara dia dan Yuling pecah lebih dulu. Namun, tepat pada saat itu, terjadi perubahan dalam pertarungan. Bab 654. Gagak, yang maju dalam garis lurus, tiba-tiba menghentakkan kaki kirinya ke tanah, tubuh besarnya jungkir balik di udara. Pada saat yang sama, Kiki melakukan hal yang sama, dan kedua saudari itu benar-benar menyerang satu sama lain. Tepat ketika Kroh hendak meluncur, lonjakan bumi yang besar keluar dari tanah di jalur yang harus dia ambil ketika dia bergegas maju. Kroh dan sisi bentrok satu sama lain, tapi anehnya, tidak ada suara logam yang beradu. Kapak legendaris gagak benar-benar terhubung ke sepasang kapak perang Kiki, dan kedua saudari itu mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, saling melempar. Memang, mereka terlempar, gagak terlempar tinggi ke udara, sementara Kiki dikirim terbang secara horizontal. Bagaimana mereka menggunakan kekuatan mereka, tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya dalam pertukaran posisi yang sederhana, lawan kedua saudari itu telah berubah, menjadi gagak melawan Baikiyu, dan Kiki melawan Yuling. Kiki, yang telah dikirim terbang, menyerbu ke arah Yuling. Yuling tidak mundur, melangkah maju, cahaya kuning tebal menyelimutinya saat dia sekali lagi berubah menjadi penusuk besar, menabrak Kiki. Di sisi lain, gagak membumbung tinggi ke udara, kapaknya terbentang di sisinya. Kekuatan kedua saudara perempuan itu terlalu besar, dan dalam satu lompatan itu, Kro benar-benar terbang lebih dari 20 meter ke udara, menyebabkan Baikiyu menatap dengan kaget. Tepat pada saat itu, aura panas yang membara meledak di udara, dan tubuh Kro benar-benar bersinar dengan cahaya merah yang menusuk. Bahkan kotsteel battle armor miliknya diwarnai dengan warna merah menyala. Sepasang kapak legendarisnya, khususnya, telah berubah menjadi warna merah kemasan yang mempesona. Cahaya merah dari tubuhnya membentuk pilar besar cahaya di udara, menyelimuti Baikiyu. Agility Baikiyu tidak buruk, tapi tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana dia bisa lebih cepat dari cahaya. Pada saat itu, Baikiyu merasakan udara di sekelilingnya menjadi panas. Dia tidak merasakan serangan apapun dari lampu merah, tetapi dia merasakan batasan yang kuat. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dia tidak dapat keluar dari lampu merah. Keterampilan kontrol atribut api, Baikiyu berpikir sendiri dengan kaget. Lagi pula, di antara semua atribut, atribut api adalah yang paling lemah untuk dikendalikan. Namun, bukankah Crow menggunakan skill kontrol? Selanjutnya, keterampilan kontrol ini sangat kuat bahkan dengan tingkat kultivasi enam permata Baikiyu, dia tidak dapat mengisi daya. Dan saat ini, burung gagak yang secerah matahari di langit mulai turun seperti meteor. Target mereka adalah Baikiyu. Bahkan untuk Zoe King, dia tidak tahu bahwa Crow sebenarnya memiliki skill yang sangat kuat. Keyakinannya pada Crow berasal dari pemahamannya tentang dia. Saat itu, ketika gagak hanya berada di tingkat kultivasi tiga permata, dia sudah berani bertarung sampai mati melawan-lawan lima permata, apalagi sekarang. Pengalaman tempur dan kultivasinya yang sebenarnya tidak ada bandingannya saat itu. Selain kerja keras dan pelatihannya selama bertahun-tahun di resimen tanpa tandingan, dapat dikatakan bahwa dia berpengetahuan luas dalam semua aspek. Baikiyu tercengang, satu-satunya pemikirannya adalah jika dia terkena bola api seperti meteor ini, dia pasti akan mati. Tidak mungkin dia bisa memblokirnya. Aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Crow benar-benar melampaui pemahaman Baikiyu. Lebih jauh lagi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan yang saat ini dilepaskan gagak tidak sesederhana energi langitnya. Jika kamu tidak ingin mati, lompatlah sekarang. Suara lembut Kiki terdengar pada saat itu. Ledakan besar lainnya, dan kapak Kiki bentrok dengan kejam dengan penusuk kuning tanah Yuling yang besar. Tubuh spiritual bumi benar-benar tubuh spiritual bumi. Dengan bantuan kekuatan bumi, kekuatannya benar-benar menakutkan. Meskipun Kiki telah bersiap, meledak dengan sekuat tenaga, dia masih terlempar ke belakang oleh gelombang kejut yang kuat. Yuling juga menyadari bahwa Baikiyu berada dalam situasi yang buruk, tetapi sosok seperti meteor crow turun terlalu cepat. Menghadapi serangan kekuatan penuh Kiki, dia tidak memiliki waktu yang mudah, dan tidak mungkin dia bisa menyelamatkannya. Semua orang takut mati, apalagi seorang guru manik surgawi dengan masa depan cerah di depannya. Menghadapi serangan yang jelas tidak bisa dia blokir, Baikiyu menghela nafas dalam hati. Semua energi surgawi di dalam tubuhnya meledak, dan tubuhnya berputar dengan cepat. Dengan tubuhnya sebagai pusat, energi surgawi meledak tanpa syarat, dan tornado besar seperti batu giyok berwarna hijau naik ke langit, bertemu langsung dengan bola api crow. Di saat yang sama dia melepaskan serangan terkuatnya, dia juga melompat turun dari panggung. Bahkan jika itu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, dia harus menghabiskan energi surgawi lawannya sebanyak mungkin, untuk menciptakan peluang bagi Yuling. Namun, saat Baikiyu melompat turun dari panggung, bola api besar dan bila angin berbenturan, mengeluarkan serangkaian suara ledakan. Pada saat yang sama, kapak perang terbang keluar dari bola api, sasarannya bukan anggota tim Geritimo lainnya, Yuling, tetapi Kiki yang telah dikirim terbang ke udara. Apakah mereka mencoba menyakiti diri mereka sendiri? Yuling dipaksa mundur oleh serangan Kiki, ekspresi bingung di wajahnya. Membahayakan diri mereka sendiri, tentu saja, Kiki dan Crow tidak akan melakukan hal seperti itu. Kiki mengangkat tangannya, dan kapak perang di tangannya bentrok dengan kapak yang terbang ke arah mereka. Dengan ayunan tiba-tiba, bola api besar yang telah menembus tornado dan hendak mendarat di tanah sebenarnya terlempar kembali ke arah Yuling. Saat ini, banyak orang memperhatikan ada rantai panjang di belakang kapak. Karena tubuh spiritual bumi Yuling, sebelum pertarungan dimulai, tidak ada yang terlalu memikirkan gagak dan Kiki. Namun, ketika pertarungan sebenarnya dimulai, mereka yang meremehkan kekaisaran Tiangong menyadari bahwa mereka salah. Sejak awal pertarungan, Crow dan Kiki telah menunjukkan kerjasama dan koordinasi yang hebat. Serangan kuat mereka hampir sempurna. Meskipun Baikiyu adalah master permata surgawi tahap Zun tingkat atas, dia sebenarnya telah dipaksa untuk melompat dari panggung oleh mereka. Selanjutnya, serangan Crow tidak sia-sia. Pada saat yang sama gagak terlempar ke arah Yuling, kapak legendaris dengan rantai panjang ditarik ke belakang, dan Kiki mengikuti dari belakang, menyerbu ke arah Yuling. Seluruh tubuh Kiki bersinar dengan cahaya biru yang menusuk, energi atribut air yang tebal bergema di sekelilingnya berubah menjadi es. Tubuh raksasanya benar-benar meringkuk menjadi bola di udara, berguling-guling dengan keras. Dengan kapak perang di luar, seluruh tubuhnya seperti bola es yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Wajah Yuling menjadi serius, kakinya sedikit mundur. Pada saat yang sama, dengan teriakan, kaki kanannya menginjak tanah dengan kejam. Seketika, seluruh panggung diselimuti warna kuning tanah yang kental, energi atribut bumi bergema keluar. Dia berputar, dan di bawah penutup energi atribut bumi yang tebal, dia tidak mundur tetapi malah maju ke depan, menabrak langsung ke gagak. Dengan ledakan besar, percikan terbang kemana-mana, dan sosok Rauh muncul sekali lagi, terhuyung mundur tujuh hingga delapan langkah sebelum menstabilkan dirinya. Adapun Yuling, di bawah penutup energi atribut bumi, dia telah berubah menjadi raksasa atribut bumi. Dia tidak sempat mengejar Kroh, karena serangan Kiki sudah tiba. Setelah bola api datanglah bola es, serangan ganda es dan api. Kedua tinju menghantam ke atas pada saat bersamaan, dan ledakan lain terdengar. Kekuatan besar itu benar-benar mengguncang seluruh panggung, menyebabkan awan debu besar meledak, seolah-olah telah dihancurkan dengan paksa ke tanah. Tubuh Kiki juga dikirim terbang sekali lagi, sementara kaki raksasa bumi kuning Yuling tenggelam ke tanah di lutut. Mereka dari kekaisaran Geritimo yang paling akrab dengan Yuling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka jelas tentang betapa menakutkannya kekuatan Yuling dengan bantuan tubuh spiritual bumi. Bahkan dibandingkan dengan master permata surgawi panggung zong tingkat atas sembilan permata, kekuatan murninya tidak kalah sama sekali. Namun, dia sebenarnya dipukul dua kali berturut-turut, kakinya tenggelam ke tanah. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan kedua wanita berbaju sirah ini. Sosok tersandung Kiki ditangkap oleh gagak. Kedua saudari itu sama-sama terkejut dengan kekuatan Yuling. Tubuh spiritual bumi, itu benar-benar tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Raksasa atribut bumi yang telah diubah oleh Yuling tingginya sekitar 5 meter, berdiri di sana tanpa bergerak. Kekuatanmu memang sangat kuat. Tanpa bantuan atribut bumi, meski aku ada 10, aku tidak akan bisa bersaing denganmu dalam hal kekuatan. Namun, selama saya berdiri di atas tanah, atribut bumi akan membantu saya. Dengan demikian, bahkan jika saya satu-satunya yang tersisa, Anda masih akan kalah. Suara Yuling terdengar. Dalam bentrokan singkat sebelumnya, kedua belah pihak telah mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar, dan mereka berdua membutuhkan waktu untuk mengatur nafas. Gagak tersenyum tipis dan berkata, tubuh spiritual bumi Anda memang sangat kuat. Jika Anda dapat mengeluarkan potensi penuhnya, salah satu dari kami, saudari, tidak akan cocok untuk Anda. Sayangnya, Anda terlalu keras kepala dalam bentrok dengan kekuatan kami, dan terlalu percaya diri. Memang, atribut bumi memang memiliki pertahanan terkuat. Namun, satu atribut tidak mungkin melawan dua atribut pada saat yang sama, apalagi dua atribut yang benar-benar berlawanan. Mengapa Anda tidak mencoba dan melihat apakah Anda masih bisa bergerak? Yuling mulai sesaat, dan di saat berikutnya, atribut bumi yang tebal energi surgawi bangkit, dan cahaya kuning cerah meledak di atas panggung sekali lagi. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa retakan mulai muncul di permukaan bumi raksasa Yuling. Mencoba membebaskan diri sekarang, terlambat, gagak tersenyum tipis, menyerang dengan kiki pada saat bersamaan. Empat kapak perang besar terbang keluar, menabrak raksasa bumi raksasa. Raksasa bumi raksasa dihancurkan dengan kejam dari panggung. Asteris peng asteris raksasa bumi hancur di udara, mengungkapkan wujud asli Yuling. Dia memuntahkan setegup darah di udara, tetapi ditangkap oleh salah satu anggota tim pertempuran Geritimo. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Busur Surgawi, Zhou Weiking berkata dengan senyum tipis di wajahnya, panas membuatnya kering, dan dingin membuatnya lemah. Kombinasi es dan api yang luar biasa. Yuling itu tidak kalah secara tidak adil. Sayangnya, dia tidak memiliki kerja tim yang cukup dengan rekan satu timnya, jika tidak maka akan lebih merepotkan. Bab 655 Di berbagai rumah peristirahatan tim pertempuran, termasuk tim unggulan, lebih dari 100 tatapan tertuju pada gagak dan kiki. Kekuatan mereka telah melebihi harapan semua orang. Crow adalah anggota keempat dari tim pertempuran Busur Surgawi yang muncul. Hari ini, Yun Lee berpermata enam juga muncul. Pada saat ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan tim pertempuran Busur Surgawi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tua seperti tim pertempuran Geritimo telah ditekan oleh mereka, dapat dibayangkan bahwa tim pertempuran Busur Surgawi ini tidak lemah. Yang paling mempesona dari semuanya adalah Crow. Baru saja, dia telah mengeluarkan skill yang kuat seperti matahari, kombinasi dari kontrol dan serangan. Bahkan Master Istana Penyimpanan Keterampilan Zongtian, Sangguan Longin, tidak mengenalinya. Hanya Zhou Weiqing yang samar-samar bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan kapak legendaris gagak. Dengan peningkatan kekuatan, senjata Dewa Suku Gagak Emas ini tampaknya mampu meledak dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Pertarungan ketiga, Kekaisaran Tiangong menang. Hakim mengumumkan dengan susah payah. Gagak dan kiki turun dari panggung dengan suara dentang logam, kembali ke rumah peristirahatan. Yun Li duduk di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun, menelan ludahnya dengan gugup. Memikirkan kembali kata-kata Zhou Weiqing, dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Kekuatan yang ditunjukkan Crow telah memenuhi hatinya dengan keterkejutan. Lagi pula, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menggunakan skill itu. Pada saat ini, seluruh Plaza Zongtian gempar. Sebagian besar orang sedang mendiskusikan pertarungan, serta tim pertempuran Busur Surgawi. Tidak jauh dari tim pertempuran Busur Surgawi, anggota tim pertempuran Kalise memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, bahkan ada yang panik. Itu karena dalam pertarungan berikutnya, mereka akan menghadapi kerajaan Tiangong. Melihat baju besi dan senjata Makun, Gagak dan kiki yang menakutkan, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan hawa dingin di hati mereka. Kekaisaran Tiangong dan Kekaisaran Kalise sudah berada pada titik di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Zhou Wei King mengacungkan jempol pada Crow dan kiki, sebelum berdiri perlahan. Tatapannya tidak melihat ke arah panggung, melainkan melihat ke arah anggota Kalise Empire Battle Team yang panik, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Kemudian, dia melihat lebih jauh ke kejauhan, menuju tempat istirahat tim pertempuran Baida di sisi lain panggung. Rasa dingin di matanya semakin kuat. Zhou Wei King hanya mengalihkan pandangannya ketika wasit di atas panggung meminta kedua belah pihak untuk mengirim kontestan mereka untuk pertandingan keempat ke atas panggung. Dengan satu langkah, dia sudah berada di atas panggung. Dari enam anggota tim pertempuran busur surgawi, empat sudah bertarung, dan satu-satunya yang tersisa adalah Zhou Wei King dan Tianer. Secara alami, dia tidak mau membiarkan Tianer bertarung. Karena itu, untuk pertarungan keempat, dia harus bertarung sendirian. Penampilan Zhou Wei King juga menyebabkan banyak suara terkejut. Alasannya sangat sederhana, dia memakai topi bambu. Sebelumnya, ketika Makun, Kro dan yang lainnya berpartisipasi dalam pertempuran, mereka tidak memakai topi, begitu pula Yun Lee. Namun, Zhou Wei King tidak melepasnya karena dia tidak ingin dikenali terlalu dini. Anggota tim pertempuran Geritimo yang berpartisipasi dalam pertandingan keempat juga naik ke atas panggung pada waktu yang hampir bersamaan dengan Zhou Wei King. Itu adalah seorang pemuda dengan rambut pendek yang menyerupai jarum baja. Dia tinggi, memiliki pembawaan yang serius, dan memiliki kepala yang penuh dengan rambut pendek. Kesan pertama Zhou Wei King tentang dia sama seperti ketika dia pertama kali melihat Lin Tianou. Mantap, berat, bahkan lebih bermartabat dari Lin Tianou. Memang, bermartabat, bermartabat. Untuk aura seperti itu muncul pada seorang pemuda, itu jelas tidak normal. Kedua belah pihak, perkenalkan dirimu. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, Zhou Xiaopang. Pemuda tim pertempuran Geri Timo dihadapannya berkata dengan sungguh-sungguh, Yu Yun. Tuan, apakah Anda tidak akan melepas topi bambu Anda? Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, saya terlalu jelek, dan saya tidak ingin menakut-nakuti orang. Yu Yun sedikit mengernyitkan alisnya, tapi matanya masih tenang dan mantap. Tim pertempuran busur surgawi jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Meskipun saya tidak pernah memperlakukan Anda sebagai musuh, Anda tidak akan dapat menghentikan kami untuk maju. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja aku tahu siapa musuhmu. Namun, tujuanku adalah menjadi juara terakhir. Karena itu, kita tidak boleh kalah lagi. Yu Yun mulai sejenak, ekspresi terkejut di matanya. Jika orang lain mendengar kata-kata Zhou Wei King, mereka akan mengira dia sombong. Misalnya, hakim berdiri di samping. Namun, Yu Yun merasa bahwa pria di depannya ini tidak hanya mengatakan itu untuk bersenang-senang. Kalau begitu, mari kita bicara dengan kekuatan kita, kata Yu Yun dengan sungguh-sungguh. Hakim memandang rendah Zhou Wei King, sebelum mengumumkan dimulainya pertarungan. Berbeda dari semua pertarungan sebelumnya, saat juri mundur, Zhou Wei King dan Yu Yun tidak memilih untuk menyerang, malah hanya berdiri di sana tanpa bergerak sedikitpun. Ini benar-benar berbeda dari semua pertarungan lain di mana mereka mengambil inisiatif sejak awal. Namun, siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa pertarungan di antara mereka telah dimulai. Di atas panggung, gemah energi elemental bumi yang kental muncul dalam sekejap. Namun, tidak seperti cahaya kuning pekat yang dipancarkan Yu Ling sebelumnya, sulit bagi penonton untuk melihat bahwa seluruh panggung telah berubah menjadi kuning tua. Tubuh spiritual bumi. Tanpa diragukan lagi, Yu Yun yang berdiri di depan Zhou Wei King sama dengan Yu Ling, juga memiliki tubuh spiritual bumi. Selanjutnya, tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Yu Ling, sampai pada titik di mana ia telah mengalami perubahan kualitatif. Tujuh set permata surgawi muncul di sekitar pergelangan tangan Yu Yun, dengan atribut yang sama dengan Yu Ling. Namun, setelah mencapai Zhong Stage, auranya jauh lebih kuat dari Yu Ling. Melihat tingkat kultivasi tahap Zhong tingkat rendah Yu Yun, bahkan dua pemuda di rumah peristirahatan tim pertempuran dan dun mengerutkan alis mereka. Tingkat kultivasi tujuh permata sudah dianggap mengejutkan di mata sebagian besar pesaing, tetapi bagi mereka, itu tidak seberapa. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa tingkat kultivasi tujuh permata telah muncul bersama dengan tubuh spiritual bumi. Energi elemen tanah yang tebal menyebabkan semua atribut lainnya terdorong keluar dari panggung. Meskipun Yu Ling tidak bergerak, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan energi elemen tanah di udara menekan tubuhnya dengan gila-gilaan. Selama dia bergerak, energi elemen bumi dengan Yu Yun di tengahnya akan meledak. Kamu bukan tandinganku, dan aku tidak ingin menyakitimu. Lagi pula, dalam arti tertentu, kekaisaran Tiangong kami dan kekaisaran Geritimo memiliki nasib yang sama. Zhou Wei King masih bisa mengucapkan kata-kata itu dengan santai di hadapan energi elemen bumi yang begitu kental. Yu Ling tidak santai hanya karena Zhou Wei King tidak menyerang. Sebaliknya, pemuda di depannya dengan topi bambu ini memberinya perasaan yang sangat dalam, seolah-olah dia adalah jurang besar yang bisa menelan segalanya. Itu juga alasan mengapa dia tidak segera menyerang. Dengan tingkat kultifasinya sendiri di turnamen Manik Surgawi, dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui orang di depannya ini. Jika kamu hanya tahu bagaimana berbicara besar, aku tidak akan sopan kepadamu. Yu Yun berkata dengan dingin. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, aku harus menunjukkan beberapa kahlian ku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa meyakinkanmu, kan? Saat dia mengatakan itu, kaki kanan Zhou Wei King dengan ringan menginjak tanah. Tindakannya segera menyebabkan Yu Yun bereaksi. Cahaya kuning tua yang tebal hampir seketika keluar dari permukaan panggung. Tidak ada serangan fisik, tetapi energi elemen bumi murni semacam ini jelas lebih kuat, karena memiliki kemampuan untuk berubah menjadi banyak hal. Tidak peduli apa yang dilakukan Zhou Wei King, Yu Yun yakin bahwa dia akan dapat bereaksi sesuai dengan itu. Namun, Yu Yun dengan cepat menemukan bahwa dia salah. Kaki kanan Zhou Wei King dengan tenang mendarat di tanah, melepaskan letupan ringan. Energi elemental tanah berwarna kuning tua yang awalnya mengalir keluar dari bawah kakinya sebenarnya ditekan dengan paksa ke sekitarnya. Meskipun juga melonjak ke langit, itu hanya bisa keluar dari sekitar tubuh Zhou Wei King. Itu seperti pilar cahaya kuning gelap yang menyelimuti tubuhnya, tetapi pada kenyataannya, itu tidak membahayakan dirinya. Pada saat yang sama pilar cahaya kuning gelap ini muncul, lapisan cahaya abu-abu kabur dipancarkan dari tubuh Zhou Wei King. Detik berikutnya, wajah Yu Yun dipenuhi keterkejutan. Apa yang sebelumnya hanya diarasakan di dalam jiwanya benar-benar telah menjadi kenyataan. Tubuh Zhou Wei King benar-benar berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Menggunakan tubuh spiritual bumi untuk memanfaatkan kekuatan bumi, dia benar-benar bergegas menuju tubuh Zhou Wei King, tapi sepertinya itu telah jatuh ke jurang maut dan menghilang. Selain menginjak kakinya, Zhou Wei King tidak melakukan apa-apa lagi. Namun, saat ini, hanya ada keterkejutan di mata Yu Yun. Dia belum pernah bertemu situasi seperti itu sebelumnya. Bahkan jika lawannya jauh lebih kuat darinya, setidaknya dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Namun, menghadapi situasi aneh di depannya, dia sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan energi elemen bumi yang tebal. Seperti yang diharapkan dari tubuh spiritual bumi. Pada titik ini, Zhou Wei King benar-benar angkat bicara, nadanya masih sesantai biasanya. Dahi Yu Yun sudah berbutir-butir keringat. Dengan tubuh spiritual bumi, meskipun dia dapat memanfaatkan kekuatan bumi, ia masih mengonsumsi banyak energi surgawi. Pada titik ini, energi elemen bumi dalam jumlah yang sangat besar terus-menerus dimakan oleh Zhou Wei King, menyebabkan energi langitnya sendiri terkuras. Menghadapi Zhou Wei King, dia merasa seolah-olah memiliki kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya. Sebenarnya, Zhou Wei King telah menghabiskan banyak usaha dalam pertarungan ini. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya terlalu dini. Menghadapi tubuh spiritual bumi tujuh permata, jika itu adalah pertarungan normal, bahkan untuknya, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Saat itu, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun, San Little Demon sangat akrab dengannya. Karena itu, Zhou Wei King menggunakan setetes Saint Energy, dan Saint Energy ini dimasukkan ke dalam Deforeskill. Di balik topi bambu dan kapas, wajah Zhou Wei King tersenyum. Pikiran pertama dalam benaknya adalah untuk mencapai titik impas. Tubuh spiritual bumi memang mendominasi, dan energi unsur bumi sangat murni. Setelah disaring oleh Deforeskill, Zhou Wei King berhasil memadatkan dua tetes Saint Energy. Tidak hanya dia mencapai titik impas, dia bahkan mendapat untung. Karena itu, dia tidak terburu-buru sama sekali. Yu Yun menggertakkan giginya dan menyerbu ke arah Zhou Wei King. Energi elemen tanah yang tebal menyebabkan tubuhnya membengkak, mengubahnya menjadi golem batu besar saat dia meninju ke arah dada Zhou Wei King. Bab 656 Zhou Wei King mengangkat tangan kirinya, membuka telapak tangannya. Ukulan Yu Yun yang tampaknya ganas benar-benar terhenti begitu menyentuh telapak tangannya. Itu tidak dapat maju lebih jauh. Sebuah kontes kekuatan, bagaimana bisa Zhou Wei King dibandingkan dengan Makun. Fisiknya yang menakutkan yang mewarisi garis keturunan naga dan harimau, dan dalam hal kekuatan murni, itu sudah mencapai tingkat yang mengejutkan. Jika dia menggunakan perangkat legendarisnya, hanya kekuatannya saja yang dapat melukai pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Di bawah panggung, penonton melihat adegan ini, dan mereka hanya bisa menatap kaget. Meskipun mereka mungkin tidak dapat melihat seberapa kuat Yu Yun, tetapi dengan tujuh set permata Surgawi di depan mereka, dan Yu Yun dalam bentuk golem batunya, kekuatan pukulan itu dapat dengan mudah dibayangkan. Namun, itu diblokir begitu saja oleh Zhou Wei King. Kekuatan Devoring yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuh Yu Yun, dan penonton dapat dengan jelas melihat bahwa di seluruh panggung, cahaya kuning gelap melonjak liar di sekitar tubuh Yu Yun, dan Zhou Wei King seperti perahu kecil di laut kuning gelap ini, terus-menerus sedang babak belur karenanya. Namun, tidak peduli bagaimana pukulannya, dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Cahaya kuning gelap mencapai puncaknya dalam waktu singkat, sebelum perlahan melemah. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, seperti yang saya katakan, Anda bukan tandingan saya. Namun, jangan khawatir, tim pertempuran Dandun juga musuhku. Apapun yang ingin Anda lakukan, saya akan melakukannya untuk Anda. Pada saat ini, hati Yu Yun sedang kacau. Zhou Wei King sangat misterius, sangat dalam. Bahkan ketika dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia masih tidak bisa merasakan apapun tentangnya. Meski dengan karakternya yang kalem dan mantap, rasa takut justru mulai muncul di hatinya. Memang, yang tidak diketahui selalu yang paling menakutkan. Tiba-tiba, lengan Zhou Wei King tersentak, dan Yu Yun terhuyum mundur selusin langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada saat yang sama, cahaya kuning gelap yang mengubahnya menjadi golem batu memudar. Aku kalah. Ekspresi Yu Yun sangat jelek, dan dia menggertakkan giginya. Kali ini, dia datang dengan saudara perempuannya untuk menimbulkan masalah bagi tim pertempuran Dandun. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan kalah dari lawan seperti itu. Meskipun dia tidak tahu keterampilan apa yang digunakan Zhou Wei King, dia yakin bahwa keterampilan Zhou Wei King kebetulan menahan kemampuan tubuh spiritual bumi mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan Yuan Qi langit dan bumi. Itulah mengapa dia kalah telak. Untungnya, pihak lain bukanlah sekutu kekaisaran Dandun. Yu Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memberi Zhou Wei King pandangan yang dalam sebelum melompat dari panggung. Ketika Yu Yun melompat dari panggung, para penonton menjadi gempar. Dapat dikatakan bahwa pertarungan antara Zhou Wei King dan Yu Yun adalah pertarungan paling sederhana dan paling langsung sejak dimulainya Turnamen Heavenly Bet. Seluruh prosesnya adalah Yu Yun berubah menjadi golem batu dan melemparkan pukulan, yang diblokir oleh Zhou Wei King. Setelah beberapa saat, Zhou Wei King menjatuhkannya kembali, dan kemudian pertempuran berakhir. Memperbaiki pertandingan, apakah ini pertandingan palsu? Pikiran seperti itu muncul di benak orang-orang. Tidak diragukan lagi, kemenangan kekaisaran Tiangong atas kekaisaran Geritimo sangat mengecewakan. Namun, apakah ini benar-benar pertandingan palsu? Selama seseorang adalah Master Bet Surgawi, mereka akan dapat mengatakan bahwa pertandingan sederhana ini sebenarnya yang paling rumit. Itu karena tidak ada yang bisa mengerti apa yang telah terjadi. Bahkan Sangguan Long Yin, yang berada di panggung VIP, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Namun, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat satu hal. Artinya, Yu Yun juga yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi di antara semua kontestan sejak dimulainya turnamen. Dia juga satu-satunya pembangkit tenaga Song Stage, dengan tingkat kultifasi tujuh permata. Namun, dia telah kalah. Dia kalah dari kontestan kekaisaran Tiamong yang mengenakan topi bambu. Karena Zhou Wei King mengenakan jubah panjang berlengan panjang, tidak ada yang bisa melihat berapa banyak permata yang dia tingkatkan. Saat itu juga, seluruh pertarungan menjadi fokus dari seluruh penonton. Ini terutama terjadi pada mereka yang bertaruh pada tim pertempuran Kerajaan Geritimo, yang sudah berteriak bahwa pertarungan telah diperbaiki. Hakim sama-sama bingung. Melihat Zhou Wei King, yang berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang, matanya juga penuh dengan kebingungan. Tanpa sadar, dia mengalihkan pandangannya ke arah panggung VIP. Teriakan untuk mengatur pertandingan sangat keras. Namun, turnamen Manik Surgawi selalu tentang keadilan, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kesunyian, suara yang dalam dan kuat terdengar pada saat itu. Sangguan Longin maju selangkah dari panggung VIP, tubuhnya melayang di udara. Hanya suaranya saja yang mampu meredam teriakan marah penonton. Seluruh Plaza Zhong Tian dengan cepat menjadi tenang. Semua tim yang berpartisipasi, terutama dari empat grid Saint Lance, serta Zhou Wei King di atas panggung, diam-diam terkejut mendengar teriakan Sangguan Longin. Zhou Wei King berpikir dalam hati, tingkat kultifasi senior Sangguan ini telah meningkat lagi. Dari kelihatannya, dia seharusnya tidak jauh dari panggung Kaisar Langit. Sangguan Longin berkata dengan sungguh-sungguh, turnamen Manik Surgawi telah diselenggarakan oleh Kekaisaran Zhong Tian kami selama bertahun-tahun, dan kami selalu terbuka, adil dan adil. Jika ada aturan yang dilanggar dalam perkelahian, mereka akan dihukum. Namun, dalam pertarungan ini, sebagai master istana dari Istana Penyimpanan Keterampilan Zhong Tian, saya dapat menjamin bahwa tidak ada pelanggaran aturan. Adapun mengapa peserta kerajaan Tiamong ini bisa menang, hanya mereka yang memiliki tingkat kultifasi yang memadai yang bisa mengerti. Saya dapat dengan jujur mengatakan kepada semua orang bahwa dia adalah anggota terkuat dari turnamen Manik Surgawi yang pernah saya lihat. Kekaisaran Geritimo tidak kalah secara tidak adil. Dengan demikian, dalam pertarungan hari ini antara tim pertempuran busur Surgawi dan tim pertempuran Geritimo, kekaisaran Tiamong adalah pemenangnya. Tanpa pertanyaan, Sangguan Longin memiliki reputasi dan prestise yang sangat tinggi di kekaisaran Zhong Tian. Dengan kata-katanya, siapa yang berani menanyainya? Ini khususnya untuk evaluasinya terhadap Zhou Wei King, yang menarik lebih banyak perhatian. Satu-satunya yang merasa tertekan mungkin adalah Zhou Wei King sendiri. Dalam hatinya, dia berpikir, Senior Sangguan, bukankah kamu baru saja memanggangku di atas api? Namun, itu tidak masalah. Lagi pula, tim pertempuran Dandun telah mengakui kekalahan melawan tim pertempuran Zhong Tian, bahkan jika mereka mengenalinya sekarang, itu tidak masalah. Zhou Wei King kembali ke rumah peristirahatan, dan Makun, Gagak, dan Kiki memberinya acungan jempol. Menjelang kemenangan Zhou Wei King, mereka sama sekali tidak terkejut. Bahkan pembangkit tenaga sembilan permata seperti Zhou Wei King telah mengalahkannya. Meskipun lawannya memiliki tubuh spiritual bumi, bagaimanapun juga dia hanya berada di tahap tujuh permata. Meski Yun Li sedang duduk di sudut, mengerucutkan bibirnya, keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Lagi pula, sudah lama sejak dia melihat Zhou Wei King bertarung, dan dia telah melihat betapa kuatnya lawannya. Namun, Zhou Wei King menang dengan mudah. Zhou Wei King berjalan ke sisitian dan duduk, menariknya ke pelukannya dan mencium bibirnya. Beberapa dari mereka yang memuji Zhou Wei King langsung merasa canggung. Kiki memalingkan muka, Kroh tersipu, sementara Makun menatap Kroh dengan tatapan jahat. Hanya Tianer yang tahu mengapa Zhou Wei King melakukan itu. Dari mulut Zhou Wei King, enam tetes Saint Energy murni mengalir ke dalam dirinya. Saat Saint Energy memasuki tubuhnya, itu menyatu dengan pusaran air Saint Energy-nya, dan perasaan kenyang membuatnya merasa seolah-olah jiwanya bangkit. Setelah Zhou Wei King selesai mentransfer Saint Energy, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, tubuh spiritual bumi ini tidak buruk sama sekali. Saya khawatir bahkan Guru Manik Surgawi delapan permata tidak akan bisa membiarkan saya melahap begitu banyak energi murni. Tianer meninju dadanya dengan ringan, berkata, tidak bisakah kamu menunggu sampai kita kembali sebelum memberikannya kepadaku. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu pasti mengatakan omong kosong. Bukannya Anda tidak tahu bahwa hanya Saint Energy yang baru diperoleh yang dapat ditransfer. Jika saya menyerapnya, itu akan menjadi milik saya. Baiklah, mari kita kembali. Tidak banyak yang bisa dilihat di pertarungan lainnya. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Anggota tim lainnya berdiri, mengenakan topi bambu mereka, dan di bawah pimpinan Zhou Wei King, mereka pergi. Jika pemandangan seperti itu terjadi dua hari yang lalu, tidak ada yang akan memperhatikan sudut terpencil mereka. Namun, baru saja mengalahkan tim pertempuran Geritimo, mereka pergi begitu cepat, menimbulkan perasaan arogan. Rumah Peristirahatan Tim Pertempuran Dandun Bos, apakah kamu melihat kemampuan apa yang digunakan orang itu barusan? Duduk di bawah pemimpin, seorang pemuda dengan status lebih tinggi dari Saint Little Demon bertanya. Tampaknya itu adalah atribut iblis. Cahaya abu-abu eksklusif untuk atribut iblis. Mungkinkah sekte iblis surgawi? Saint Little Demon mengernyitkan alisnya, berkata, itu tidak mungkin sekte iblis surgawikan. Jika itu mereka, bagaimana mungkin tim pertempuran Zongtian membiarkan mereka tinggal di sini? Kecuali, itu tidak mungkin kan? Mata pemimpin berkedip, dan dia berkata, sepertinya kita harus bergerak lebih cepat. Tidak ada yang tak mungkin. Ayo pergi, saya perlu mengirim pesan ke guru. Sekte setan surgawi, hef, sekte setan surgawi. Secara alami, Zhou Weiking tidak tahu bahwa tindakannya hari ini telah membawa masalah tertentu. Setelah memimpin tim kembali ke penginapan, dia mengizinkan mereka untuk beristirahat, sementara dia menyelinap keluar dari penginapan. Topi bambunya masih terpasang di kepalanya. Di gerbang barat kota Zongtian, dua kereta kuda keluar dari kota, menuju ke barat di jalan utama. Saat ini tengah hari, dan karena turnamen permata surgawi, jalan-jalan di luar kota Zongtian jauh lebih sepi dari biasanya, memungkinkan dua kereta kuda melaju dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Dengan sangat cepat, kedua kereta kuda itu telah menempuh perjalanan lebih dari sepuluh li. Ada empat orang di gerbong pertama, dan salah satunya adalah pria kurus dengan wajah pucat. Dia menghela nafas lega dan berkata, kami akhirnya pergi. Huh, turnamen Heavenly Bat ini bukanlah sesuatu yang harus kita ikuti. Pria lain mengerutkan alisnya dan berkata, pemimpin, bukankah kita terlalu terburu-buru pergi seperti ini? Apakah Anda pikir kami takut dengan kerajaan busur surgawi? Pria pucat itu mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu tahu? Situasi di depan tidak seperti yang Anda pikirkan. Kekaisaran Tiamong berhasil merekrut beberapa ratus prajurit kematian dari suatu tempat, dan dengan bantuan rekrutan baru, mereka benar-benar berhasil mendorong mundur 50 ribu pasukan kuat kami, dan mereka bahkan menderita kerugian besar. Yang Mulia bahkan memerintahkan Heavenly Bow City untuk berada dalam posisi bertahan, dan tidak melanjutkan serangan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menghadapi kerajaan Tiamong. Sekarang, kita hanya bisa menunggu pembangkit tenaga listrik dari Kekaisaran Bai Datiba sebelum kita memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Konon kali ini kerajaan Tiamong dipimpin oleh Putri Divuya yang berhasil kabur tahun itu. Bab 657. Itu benar, anggota tim pertempuran busur surgawi itu memang sangat kuat, dan kami jelas bukan tandingan mereka. Namun, saya merasa jika kita pergi begitu saja, itu akan terlalu memalukan, dan kita bahkan membutuhkan tim pertempuran Baida untuk melapor ke penyelenggara turnamen Song Tian. Pemimpin, Anda juga melihat ekspresi anggota tim pertempuran Baida barusan. Huff, jika mereka bertemu tim pertempuran busur surgawi, saya khawatir mereka tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Pemimpin itu menghela nafas dan berkata, saya merasa bahwa hari-hari Kekaisaran Kalise kita tidak akan mudah. Tim pertempuran Baida hanya memperlakukan kami seperti anjing, sementara Kekaisaran Tiamong tampaknya memiliki momentum untuk bangkit kembali. Jika tebakan saya tidak salah, Kekaisaran Tiamong pasti mendapat dukungan dari Kekaisaran Feili di belakang mereka. Kalau tidak, di mana mereka akan menemukan tenaga dan sumber daya untuk menghidupkan kembali kerajaan mereka. Mereka hanyalah seekor anjing dari Kekaisaran Feili. Tebakanmu salah. Kekaisaran Tiamong masih Kekaisaran Tiamong, dan Kekaisaran Feili hanya bisa menjadi sekutu kita. Apakah menurutmu semua orang seperti Kekaisaran Kalise, mau menjadi anjing? Saat suara itu terdengar, gemuruh guntur terdengar, dan kereta kuda berhenti. Serangkaian suara pecah terdengar, dan anggota tim pertempuran Kalise bergegas keluar. Apa yang mereka lihat adalah sosok berpakaian abu-abu berdiri di tengah jalan. Topi bambu, kerudung, baju abu-abu. Dia hanya berdiri di sana, tetapi perasaan yang dia berikan kepada anggota tim pertempuran Kalise seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Perlahan melepas topi bambunya, mata Zhou Weiking dipenuhi dengan cahaya dingin. Di bawah kakinya, enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi bersinar terang, atribut petir ungu kebiruan. Kamu, kamu adalah orang di atas panggung tadi. Wajah pemimpin tim pertempuran Kalise berubah, dan dia dengan cepat melepaskan permata surgawinya bersama dengan anggota timnya yang lain. Harus dikatakan bahwa tim pertempuran Kalise benar-benar lemah. Dari enam anggota tim utama, yang terkuat hanya berada di tahap lima permata, sedangkan sisanya berada di tahap tiga permata. Dua anggota cadangan juga berada di tahap tiga permata. Dengan tim seperti itu, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai apapun di turnamen Heavenly Bet. Zhou Weiking baru saja mengalahkan master permata surgawi tujuh permata, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan tekanan yang sangat besar. Zhou Weiking tersenyum dingin dan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zhou Weiking. Mungkin dia masih asing dengan namaku. Jika tebakan saya tidak salah, Anda semua guru manik surgawi direkrut oleh kekaisaran Kalise setelah mereka menelan kekaisaran Tiangong kami. Namun, saya akan memberitahu Anda identitas lain. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Ayah saya adalah Marsikal Zhou Suiniu dari kekaisaran Tiangong. Wajah pemimpin tim pertempuran Kalise pucat ketika dia memandang Zhou Weiking dan berkata, Tuan, Anda benar. Kita semua adalah guru manik surgawi yang telah direkrut oleh kekaisaran Kalise belum lama ini, dan tidak dianggap sebagai keturunan langsung dari kekaisaran Kalise. Selama Tuan bersedia melepaskan kami, kami dapat menjamin bahwa kami akan segera meninggalkan kekaisaran Kalise, dan tidak akan lagi bekerja untuk mereka. Zhou Weiking mengangkat tangan kanannya, mengibaskan jari telunjuknya. Ringkuk bahkan sebelum bertarung, kamu bukan pemimpin yang berkualitas. Anda sudah dalam keadaan seperti itu, bagaimana Anda bisa membiarkan anggota tim Anda bertarung? Saya hanya bisa mengatakan bahwa sejak Anda bergabung dengan kerajaan Kalise, Anda telah melakukan kesalahan. Apa alasan aku harus mempercayaimu? Menghancurkan kekuatan musuh adalah hal yang saya minati, bukan? Saat dia mengangkat tangan kanannya, cahaya ungu kebiruan muncul darinya. Delapan sambaran petir yang menyilaukan menghantam delapan anggota Kalise Battle Team secara bersamaan. Dengan kontrol Zhou Weiking dan kecepatan petir, serta penindasan mutlak energi langitnya, anggota tim pertempuran Kalise ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan mereka. Saat petir menyambar tubuh mereka, mereka semua lumpuh karena shock, dan bau terbakar tercium dari tubuh mereka. Detik berikutnya, cahaya hitam muncul, dan delapan dari mereka terbungkus dalam satu titik. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu tebal menyala di tangan Zhou Weiking. Beberapa menit kemudian, yang tersisa di jalan utama hanyalah kereta kuda yang rusak dan bangkai kuda. Delapan anggota tim pertempuran Kalise telah menghilang begitu saja. Cahaya merah darah samar melintas di mata Zhou Weiking saat dia melihat ke arah barat, matanya berkobar penuh gairah. Kalise Empire, ini baru permulaan. Saya perlahan akan mengambil harga yang harus Anda bayar. Turnamen Heavenly Bat berjalan lancar. Ketika hari keempat turnamen tiba, para penonton yang telah mengantisipasi penampilan tim pertempuran busur surgawi kecewa. Lawan mereka, tim pertempuran Kalise, secara otomatis mundur, memungkinkan mereka menang tanpa perlawanan. Dengan empat pertarungan, tiga kemenangan dan satu kekalahan, mereka menduduki peringkat ketiga di grup pertama. Yang pertama dari kelompok pertama tentu saja adalah tim pertempuran Zongtian, dan yang kedua adalah tim pertempuran Dandun. Rekor mereka sama dengan tim pertempuran busur surgawi, tiga kemenangan dan satu kekalahan. Namun, peringkat mereka lebih tinggi di turnamen sebelumnya, dan untuk sementara menduduki peringkat kedua. Namun, pada hari keempat kelompok pertama, perkelahian besar kembali terjadi. Itulah pertarungan antara tim pertempuran Dandun dan tim pertempuran Geritimo. Setelah empat pertarungan, tim pertempuran Dandun benar-benar kehilangan salah satu dari mereka. Kempat pertarungan ini hanya bisa digambarkan sebagai pahit dan tragis. Baik Yu dan anggota tim pertempuran Geritimo lainnya telah tewas dalam pertempuran, dan saudara kandungnya, Yu Yun dan Yu Ling, telah bekerja sama untuk mendapatkan kemenangan 2v2. Sayangnya, di pertarungan keempat, Yu Yun masih kalah, tidak memberi adiknya kesempatan untuk bertarung di pertarungan kelima. Orang yang telah mengalahkan Yu Yun adalah San Little Demon 7 Permata. Namun, meskipun Yu Yun telah kalah, baik dia maupun San Little Demon telah menderita kerugian besar. Lengan San Little Demon terluka olehnya, sementara Yu Yun pingsan karena lukanya. Dalam pertarungan ini, meskipun pemenang terakhir adalah tim pertempuran Dandun, tim pertempuran Geritimo telah mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Mereka telah menggunakan darah dan nyali mereka untuk memberitahu semua orang bahwa tim pertempuran Geritimo tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Jika ada yang berani menyerang tanah air mereka, mereka akan berjuang sampai akhir. Hari keempat kompetisi diakhiri dengan bau darah yang masih tertinggal di udara. Zhou Wei Qing memegang tangan Tianer saat mereka berjalan di sepanjang jalan kota Zongtian. Keduanya sudah berganti pakaian, tapi Tianer masih memakai topi bambunya. Alasannya karena Tianer terlalu cantik. Zhou Wei Qing selalu menjadi orang yang egois, dan dia tidak ingin istrinya terlihat oleh orang lain. Xiaopang, kenapa kamu menyeretku keluar? Lusa adalah pertarungan kita melawan tim pertempuran Dandun, apakah kamu benar-benar percaya diri? Anda telah melihat sendiri hari ini, dua anggota terkuat mereka bahkan belum bertarung. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, kami ada di sana untuk memberi mereka bantuan. Kekaisaran Tiamong membutuhkan sekutu, meski mereka jauh. Bab 658 Zhou Wei Qing memimpin Tianer melalui jalan-jalan dan gang-gang di dalam kota, akhirnya memasuki sebuah hotel yang agak mewah. Dari aula utama, mereka menaiki tangga ke tingkat ketiga. Berdiri di koridor tingkat ketiga, Zhou Wei Qing berpikir sejenak, sebelum menyeringai ke arah Tianer. Tiba-tiba, gema energi surgawi yang kental terpancar dari tubuhnya. Hanya master permata yang bisa merasakan gema energi surgawi seperti itu, dan orang biasa tidak akan bisa merasakannya kecuali mereka berada di dekatnya. Hanya beberapa detik setelah gema energi surgawi Zhou Wei Qing muncul, sebuah pintu di ujung koridor terbuka tiba-tiba, dan sesosok tubuh muncul dari dalam. Itu adalah anggota tim pertempuran Geritimo, Yu Ling, dengan tubuh spiritual bumi. Awalnya, dia selalu tenang dan tenang, tapi sekarang matanya merah. Melihat Zhou Wei Qing dan Tianer di koridor, dia berteriak dengan marah, apakah kamu di sini untuk membunuh kami semua? Aku akan membunuh kalian semua. Saat dia mengatakan itu, energi surgawi atribut bumi yang tebal keluar dari tubuhnya. Jangan salah paham, kita bukan musuh. Zhou Wei Qing dengan cepat berkata, melepas topi bambunya sendiri saat dia mengatakan itu. Aura Yu Ling tersendat, dan dia menatap Zhou Wei Qing dengan hati-hati. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya adalah pemimpin tim pertempuran busur surgawi, Zhou Wei Qing, orang yang mengalahkan saudaramu hari itu, Zhou Xiaopang. Hari ini, saudaramu terluka oleh tim pertempuran Dandun, dan kami di sini untuk melihat apakah kami dapat membantu. Meskipun Yu Ling tidak mengenal Zhou Wei Qing, melihat wajah aslinya, dia tahu bahwa dia bukanlah musuh seperti yang dia kira. Baru pada saat itulah ekspresinya melembut, dan dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lihat? Adikku, kakakku, dia tidak akan berhasil. Begitu dia mengatakan itu, air mata mengalir di wajahnya. Zhou Wei Qing terkejut di dalam hatinya, dan dia dengan cepat menarik Tianer ke Yu Ling dan berkata, cepat, bawa kami untuk melihatnya. Mungkin kita masih bisa diselamatkan. Yu Ling jelas tidak mempercayai Zhou Wei Qing, dan tidak berniat membiarkan mereka masuk. Tepat saat dia hendak menghentikan mereka, Tianer mengangkat tangannya, dan cahaya emas cemerlang muncul dari telapak tangannya. Dia berkata dengan pasif, jika itu adalah luka yang bahkan aku tidak dapat sembuhkan, aku khawatir kakakmu tidak akan bisa melakukannya. Yu Ling bisa dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan ketika dia melihat cahaya emas di tangan Tianer, ekspresi kegembiraan yang intens muncul di matanya. Ini, ini adalah atribut ilahi. Kalian berdua, silakan masuk. Dia dengan cepat membuka pintu untuk Zhou Wei Qing dan Tianer untuk masuk. Di dalam ruangan, anggota tim pertempuran Geri Timo yang masih hidup semuanya tampak seperti kehilangan orang tua mereka. Yu Yun diam-diam berbaring di tempat tidur, wajahnya sepucat kertas, dan napasnya sangat lemah. Seorang anggota tim dengan atribut air terus merapal mantra penyembuhan padanya, mencoba menyelamatkan nyawanya. Ketua tim Zhou, Yu Ling hendak mengatakan sesuatu, tetapi Zhou Wei Qing dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Jangan katakan apapun, menyelamatkannya lebih penting. Tianer Tianer mengangguk, berjalan ke sisi tempat tidur. Yu Ling dengan cepat menarik anggota tim yang sedang menyembuhkan Yu Yun ke samping, membisikkan sesuatu di telinganya. Tianer duduk di samping tempat tidur, menekan tangannya di dada Yu Yun. Cahaya emas redup menyebar. Ketika dia menggunakan energi surgawi atribut ilahi, permata surgawinya secara alami dilepaskan juga. Yu Ling dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat tujuh permata surgawi di sekitar pergelangan tangan Tianer, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hari itu, mereka kalah dari tim pertempuran busur surgawi, dan sejujurnya, mereka tidak bisa menerimanya. Sampai saat Yu Yun kalah dari Zhou Wei Qing, dia tidak mengerti bagaimana dia kalah, hanya samar-samar merasakan bahwa Zhou Wei Qing memiliki skill yang melawannya. Namun, baru sekarang mereka mengerti bahwa tim pertempuran busur surgawi sebenarnya memiliki anggota yang begitu kuat yang belum bertarung. Tujuh permata, atribut ilahi. Apa artinya itu? Dalam ingatan mereka, mereka hanya mendengar bahwa atribut ilahi itu unik di Gunung Salju Surgawi. Bahkan di anggota tim pertempuran kerajaan Wanshu, tidak satupun dari mereka memiliki atribut ilahi. Bagaimanapun, mereka bukanlah keturunan langsung dari Gunung Salju Surgawi. Master permata surgawi tahap Zhong tingkat rendah dengan atribut ilahi jelas bukan sesuatu yang dapat diukur dengan tingkat sederhana. Cahaya emas samar menyebar di sekitar tubuh Yu Yun, menyebabkan wajahnya yang pucat terlihat seperti kertas emas. Tianer mengerutkan alisnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, lukanya sangat serius, dan organ dalamnya menunjukkan tanda-tanda patah. Selain itu, ada gema energi surgawi yang sangat aneh di tubuhnya. Itu bukan milik atribut apapun yang kita ketahui. Yu Ling dengan cepat berkata, itulah alasan mengapa kakak tidak dapat bertahan. Saat itu, kami mengira kakak hanya terluka parah. Namun, ketika kami kembali, kami menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Kami mengundang penyembuh Zhong Tian untuk merawat kakak, tetapi alasannya adalah karena energi destruktif yang unik di tubuhnya, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Penyembuh atribut kehidupan, atribut cahaya, atribut air semuanya telah mencoba, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Senior Sangguan Long Yin secara pribadi pergi mencari bajingan tim pertempuran dan dun itu, tetapi mereka menolak untuk menunjukkan diri. Dua kerajaan kita sudah menjadi musuh bebuyutan. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Wei King, dan dia bertanya pada Tian'er, bisakah itu disembuhkan? Tian'er mengangguk ke arah Zhou Wei King, mengiriminya pesan, kita perlu menggunakan sane energy. Lagi pula, sane energy kita berada di atas semua atribut lainnya. Selama kita memiliki sane energy, seharusnya tidak menjadi masalah. Zhou Wei King berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Aku akan membantumu. Tian'er mengangkat tangannya yang lain, membiarkan Zhou Wei King memegangnya. Sama seperti anggota tim pertempuran Geri Timo yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan, gema energi aneh terpancar dari tempat tangan mereka digenggam. Dengan Zhou Wei King dan Tian'er bekerja sama untuk mengaktifkan pusaran air sane energy yang besar, ketika mereka menggunakan sane energy, itu tidak akan terkuras dengan cara apapun, dan mereka akan dapat memulihkannya. Jika mereka menggunakan sane energy saja, begitu mereka menggunakan terlalu banyak, kemungkinan besar porsi yang digunakan akan hilang selamanya. Saat ini, masing-masing dari mereka memiliki kurang dari 50 tetes sane energy, dan mereka tidak dapat membuangnya dengan mudah. Lagi pula, tidak mudah untuk mengumpulkan hal seperti itu. Usaran air sane energy yang besar muncul diam-diam di tubuh Zhou Wei King, memberi makan kembali ke Tian'er. Cahaya emas tebal naik, dan dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi aura ilahi. Meski Tian'er masih memakai topi bambunya, hanya duduk santai di sana, anggota Geritimo Battle Team memiliki perasaan ingin sujud dan menyembahnya. Aura ilahi itu memiliki tekanan lembut padanya, seolah-olah kedua belah pihak bahkan tidak berada pada level yang sama. Di bawah keterampilan penyembuhan ilahi yang diresapi dengan sane energy, seluruh tubuh Yu Yun berubah menjadi emas, dan organ-organnya yang rusak sembuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, energi aneh yang mengamuk dan merusak di tubuhnya perlahan-lahan dipaksa ke suatu titik oleh sane energy Tian'er yang kuat, akhirnya berkumpul di sekitar lengan kirinya. Dengan suara embusan, lengan kiri Yu Yun meledak. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ada lingkaran pola cahaya ungu terang yang terus berfluktuasi di lengannya. Wei King, Tian'er berteriak pelan. Zhou Wei King segera mengerti, menggunakan tangannya yang lain untuk meraih tangan ungu bercahaya Yu Yun. Dan melepaskan keterampilan melahapnya, energi destruktif itu langsung diserap ke dalam tubuh Zhou Wei King. Begitu energi memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Zhou Wei King sedikit bergidik. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi atribut yang tidak diketahui ini dipenuhi dengan aura destruktif. Memang, itu adalah kehancuran. Jika Zhou Wei King harus memberinya nama, itu pasti atribut kehancuran. Atribut penghancuran ini dipenuhi dengan kekuatan eksplosif dan destruktif tirani, seolah-olah atribut lainnya akan hancur saat bersentuhan dengannya. Bahkan ketika skill defor Zhou Wei King adalah skill atribut iblis terkuat, tetapi ketika dia menyerapnya, skill defor masih terguncang hingga muncul retakan. Bagaimanapun, energi atribut penghancur ini tidak dilepaskan dari serangan, tetapi Zhou Wei King telah mengambil inisiatif untuk melahapnya. Agar benar-benar memiliki efek seperti itu, jelas betapa kuatnya itu. Namun, begitu energi atribut penghancuran memasuki tubuh Zhou Wei King, ia tidak lagi sombong. Di depan pusaran air Saint Energy yang besar, tampaknya sangat ketakutan, ingin melarikan diri. Namun, bagaimana pusaran air Saint Energy yang besar bisa memberikannya kesempatan? Dengan sangat cepat, itu menjadi bagian dari pusaran air Victoria yang besar, dan Zhou Wei King terkejut menemukan bahwa sejumlah kecil energi atribut penghancuran ini telah benar-benar berubah menjadi lima tetes Saint Energy. Lagi pula, itu hanya sejumlah kecil energi, namun mampu mengubah begitu banyak. Hal ini memungkinkan Zhou Wei King untuk segera menentukan bahwa energi atribut penghancuran ini pasti tidak lebih rendah dari salah satu dari empat atribut Saint, bahkan mungkin lebih tinggi. Zhou Wei King terbenam dalam akal sehatnya sendiri, sementara atribut ilahi Tian, R memelihara tubuh Yu Yun dengan Saint Energy. Ketika cahaya emas akhirnya memudar, napas Yu Yun telah stabil, dan wajahnya memeras saat dia tertidur lelap. Bahkan tanpa Zhou Wei King dan Tian Er mengatakan apapun, Yu Ling dan yang lainnya tahu bahwa Yu Yun baik-baik saja. Dalam kegembiraannya, Yu Ling maju selangkah, hendak berlutut di depan mereka, tetapi dihentikan oleh Tian Er. Pada saat yang sama, Zhou Wei King juga tersentak dari pikirannya. Nona Yu Ling, tidak perlu untuk itu. Sejujurnya, meskipun kita tidak akrab satu sama lain, Kekaisaran Dandun dan Kekaisaran Baida adalah musuh kita bersama. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Saya berharap bahwa di masa depan, kita akan memiliki kesempatan untuk saling membantu. Hari ini bisa dianggap sebagai awal yang baik. Kakakmu baik-baik saja sekarang. Saat dia bangun, tolong katakan padanya bahwa janjiku padanya akan terpenuhi. Saya tidak akan membiarkan tim pertempuran Dandun masuk delapan besar. Di masa mendatang, jika Anda menemui kesulitan, Anda bisa datang mencari kami. Kekaisaran Tiangong kami saat ini berada di kota Bulan Sabit. Yu Ling berkata dengan rasa terima kasih, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Anda telah menyelamatkan nyawa saudara laki-laki saya, hutang yang sangat besar, kami tidak akan pernah melupakannya, dan akan mengingatnya di hati kami. Bab 659 Zhou Weiking tersenyum tipis, tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia memimpin Tianer keluar dari hotel. Meskipun mereka datang ke sini untuk menunjukkan niat baik, jika mereka melewati batas mereka, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Zhou Weiking datang hari ini untuk menanam benih niat baik. Adapun apakah itu bisa digunakan atau tidak, dia tidak terlalu peduli. Setidaknya dengan bayangan hari ini, di masa depan kerajaan Tiangong tidak akan bermusuhan dengan kerajaan Geritimo. Xiaopang, apakah kamu merasakannya? Begitu mereka meninggalkan hotel, Tianer bertanya pada Zhou Weiking. Zhou Weiking mengangguk dan berkata, energi penghancur yang sangat kuat. Tidak heran para tabib begitu tidak berdaya. Jika bukan karena Sein Energi, saya khawatir bahkan Anda tidak akan bisa menyembuhkan luka Yu Yun. Tianer mengangguk dan berkata, energi itu sangat aneh. Ia memiliki kekuatan atribut Sein, tetapi tidak memiliki aura atribut Sein, lebih mirip perpaduan atribut. Namun, untuk dapat menyatu menjadi tingkat seperti itu, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Agar skill diaktifkan dengan atribut seperti itu, kekuatannya bisa dibayangkan. Sepertinya tim pertempuran Dandun jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita duga. Zhou Weiking berkata, hanya energi penghancur ini, dan itu benar-benar berubah menjadi lima tetes energi suci. Sepertinya kita harus berhati-hati dalam pertarungan kita melawan tim pertempuran Dandun. Energi ini sangat aneh, dan saya harus mempelajarinya dengan hati-hati saat kita kembali. Untungnya kami datang hari ini, jika tidak, kami akan dirugikan menghadapi energi seperti itu tanpa persiapan apapun. Lusa melawan tim pertempuran Dandun, kita tidak bisa membiarkan semua orang mengambil risiko. Aku khawatir kita berdua harus mengambil tindakan. Pertarungan mereka melawan tim pertempuran Dandun berada di ronde ke-6. Adapun tim pertempuran Busur-Surgawi, pada hari ke-5, mereka juga menghadapi saingan lama mereka, bahkan mungkin musuh bebuyutan mereka, tim pertempuran Baida. Pada babak penyisihan ini, situasi berbagai kelompok sudah jelas. Kelompok pertama selalu menjadi yang paling intens. Tim pertempuran Zongtian, tim pertempuran Dandun, tim pertempuran Geritimo. Ini semua adalah tim kuat tradisional, dan dengan tambahan kuda hitam tim pertempuran Busur-Surgawi, persaingan di grup pertama sangat ketat. Tanpa pertanyaan, tim pertempuran Zongtian pasti akan maju, dan tempat kualifikasi lainnya akan diputuskan antara tim pertempuran Dandun dan tim pertempuran Busur-Surgawi. Karena tim pertempuran Baida kalah dari tim pertempuran Geritimo, mereka telah mundur dari kompetisi. Anggota tim pertempuran Kalise mungkin bisa melarikan diri tanpa perlawanan, tapi tim pertempuran Baida tidak bisa. Jika mereka berani mundur tanpa perlawanan, ketika mereka kembali ke Kekaisaran Baida, apa yang menunggu mereka akan menjadi hukuman yang sangat menyedihkan. Anggota tim pertempuran Busur-Surgawi sudah lama tiba di rumah peristirahatan mereka. Zhou Weiking duduk di tengah dan berkata dengan acu tak acu, saya hanya memiliki satu instruksi untuk pertempuran hari ini, dan itu tidak meninggalkan yang selamat. Makun menyeringai, Bos, jangan khawatir, kami semua mengerti. Zhou Weiking meliriknya dan berkata, jika kamu membuat kesalahan yang sama seperti yang kamu lakukan melawan tim pertempuran Geritimo, kamu tidak perlu bertarung di pertandingan berikutnya. Uh, Makun berkata dengan canggung, aku tidak mau. Bos, beri aku kesempatan lagi. Zhou Weiking berkata, hari ini, kamu akan menjadi yang pertama. Kiki, kamu akan menjadi yang kedua. Untuk ronde ketiga, Kiki dan Crow akan bertarung bersama. Yunli berkata dengan sedih, mengapa kamu tidak membiarkanku bertarung. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, kamu membunuh tidak akan memuaskan seperti melihat mereka membunuh. Saat dia mengatakan itu, Yunli menggigil tanpa sadar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat membunuh yang begitu kuat dari Zhou Weiking. Memang, terhadap Kekaisaran Baida, kebencian Zhou Weiking bahkan lebih besar dari Kekaisaran Kalise. Jika bukan karena Kekaisaran Baida, bagaimana mungkin Kekaisaran Kalise dapat menembus pertahanan Kekaisaran Tiangong dalam waktu sesingkat itu, dan menyerang seluruh Kekaisaran Tiangong. Kekaisaran Baida bisa dikatakan sebagai penghasut dari semua ini. Zhou Weiking adalah orang yang menyimpan dendam, dan tujuannya jelas tidak sesederhana menghancurkan Kekaisaran Kalise. Tepat pada saat itu, suara yang jelas terdengar dari luar. Apakah ketua tim Zhou ada? Yu Yun dan Yu Ling dari tim pertempuran Geri Timo sedang mencari penonton. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak, berdiri untuk menyambut suara itu. Seperti yang diharapkan, saudara kandung Yu Yun dan Yu Ling sedang berdiri di depan pintu. Melihat Zhou Weiking berjalan keluar, Yu Yun dengan cepat membungkuk dengan hormat. Terima kasih ketua tim Zhou dan tim pertempuran Busur Surgawi karena telah menyelamatkan hidup kami. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya. Di masa mendatang, jika Anda menggunakan kerajaan Geri Timo kami, jangan ragu untuk bertanya. Selama kami bisa melakukannya, kami tidak akan menolak. Jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Dia segera menyadari bahwa Yu Yun ini pasti bukan hanya ketua tim dari tim pertempuran Geri Timo. Dia jelas mewakili seluruh Kekaisaran Geri Timo. Secara alami, Yu Yun dapat melihat keraguan di hati Zhou Weiking dan dia mengirimkan pesan kepadanya. Baru saat itulah Zhou Weiking mengungkapkan pandangan pengertian. Zhou Weiking dengan cepat mengundang saudara-saudaranya ke rumah peristirahatan. Rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun. Pemimpin kelompok memandang Saint Little Demon dengan ekspresi muram. Setan kecil, kamu menggunakan keterampilan penghancuran kemarin. Saint Little Demon juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ya. Yu Yun itu adalah salah satu pangeran kerajaan Geri Timo, dan yang memiliki peluang tertinggi untuk mewarisi tahta. Karena itu, kami memutuskan untuk membunuhnya. Dalam pertarungan, saya menggunakan keterampilan penghancuran, berharap untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Pemimpin itu berkata dengan dingin, Anda seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Dia masih hidup dan sehat. Seperti yang Anda lihat, kedua bersaudara itu baru saja masuk ke rumah peristirahatan tim pertempuran busur surgawi. Saint Little Demon juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Mungkinkah anggota tim pertempuran busur surgawi menyelamatkan mereka? Itu tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah atribut ilahi, kecuali tingkat kultivasi mereka setidaknya tiga permata lebih tinggi dari saya, mereka seharusnya tidak dapat menghilangkan keterampilan penghancuran saya. Pemimpin menyipitkan matanya, tatapannya seperti pisau tajam mengiris udara. Sepertinya kita harus memperlakukan tim pertempuran busur surgawi ini dengan serius. Tim pertempuran busur surgawi melawan tim pertempuran Baida. Kedua belah pihak, silakan kirimkan anggota pertama Anda. Makun bergegas keluar dari rumah peristirahatan dengan tidak sabar, mengenakan baju besi beratnya saat dia mendarat di atas panggung. Segera setelah anggota pertama dari tim pertempuran Baida muncul di atas panggung, semua anggota tim pertempuran busur surgawi mengerutkan alis mereka. Zhou Weiking dan yang lainnya telah melihat semua pertarungan tim pertempuran Baida sebelumnya. Namun, kali ini, anggota pertama mereka sebenarnya adalah pemimpin tim pertempuran Baida, Norris. Untuk pertarungan pertama mereka yang dipimpin oleh pemimpin mereka, ini adalah kejadian yang sangat langka di seluruh turnamen Heavenly Bet. Semua orang terkejut, dan mereka semua menoleh untuk melihat Zhou Weiking. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, semakin keras pertarungannya, semakin berarti bagi Master Manik surgawi. Mata gagak menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lagi pula, pemimpin tim pertempuran Baida ini adalah pembangkit tenaga listrik enam permata, dan permata elementalnya adalah atribut kegelapan. Permata fisiknya adalah atribut kekuatan. Dibandingkan dengan Makun berpermata empat, dia memiliki keunggulan mutlak. Zhou Weiking duduk di sana, menyeringai dingin di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak berniat mengubah formasinya. Lawannya ingin menggunakan yang terkuat untuk melawan yang terlemah, mencoba yang terbaik untuk menang. Apakah itu ada gunanya? Meskipun Makun terlihat kasar dan lugas di permukaan, sebenarnya, isi perutnya tidak kalah menyeramkan dari Zhou Weiking. Begitu dia melihat bahwa lawannya adalah pemimpin mereka, dia mulai memperhatikan, dan dia dengan cepat membuat rencana. Tim pertempuran Busur Surgawi, Makun. Tim pertempuran Baida, Norris. Berjuang, mulai. Norris adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Penampilannya biasa saja, tetapi dia memiliki sepasang mata yang mencolok. Tatapannya dingin dan menyeramkan, dan ditatap olehnya seperti ditatap oleh ular berbisa. Segera setelah juri mengumumkan dimulainya pertarungan, aura atribut kegelapan yang kental keluar dari tubuh Norris, dan consolidated equipment miliknya muncul di sekelilingnya. Peralatan konsolidasi Norris cukup menarik, mulai dari tangan kanannya. Di tangan kanannya ada rapier hitam pekat, diikuti oleh sepasang sarung tangan yang terpasang di lengan bawahnya, sarung tangan, pauldron bahu, penutup dada, dan pelindung pinggang. Tepatnya ada enam dari mereka. Dari segi kualitas, keenam peralatan konsolidasi ini tidak terlalu menonjol. Lagi pula, Zhou Wei King dan Yun Li sama-sama berpengalaman dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, dan sekilas mereka dapat mengetahui bahwa ini hanyalah peralatan konsolidasi Grandmaster. Namun, enam peralatan konsolidasi ini adalah bagian dari set, dan jelas bahwa ini adalah batas dari set. Dari enam peralatan konsolidasi, hanya rapier di tangannya yang merupakan peralatan konsolidasi tahap Song. Semuanya fokus untuk meningkatkan atribut kegelapan. Dari senjatanya saja, jelas bahwa Norris ini adalah seorang Heavenly Batmaster, yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Segera setelah dia melepaskan peralatan konsolidasinya, cahaya dingin dan berbisa muncul di mata Norris. Mengerahkan kekuatan di kakinya, dia menembak ke depan seperti anak panah ke arah Makun. Gaya menyerang Makun tidak berbeda dengan pertarungan sebelumnya. Mengabaikan serangan lawannya, gada berduri di tangannya terangkat tinggi, menyapu ke arah tubuh Norris. Itu terlihat lebih gegabuh dan sembrono. Ekspresi jijik melintas di mata Norris, dan lapisan tebal cahaya hitam keluar dari tubuhnya, seperti wabah, langsung menginfeksi tubuh Makun. Klub berduri Makun jelas melambat, dan simbol hitam muncul di atas kepalanya. Kers, skill kutukan terkuat dari atribut kegelapan. Apa yang digunakan Norris adalah kutukan lambat. Menghadapi Makun yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya, skill penyegelan kutukan ini tidak dianggap terlalu kuat, tetapi memiliki efek langsung. Meskipun permata fisik Norris bukan dari atribut kelincahan, kecepatannya masih agak cepat. Dengan memutar tubuhnya dengan cepat, dia mengelak ke samping, menyelinap melalui celah di antara pentungan berduri, rapier di tangannya mengarah ke tenggorokan Makun. Pada titik ini, jelas bahwa Makun tidak akan bisa mengelak, dan perbedaan tingkat kultivasi terlihat jelas. Pada saat kritis, tubuh Makun terpelintir ke samping, pentungan berduri di tangannya berusaha mengejar tubuh Norris. Suara asteris-puf asteris lembut terdengar, dan bayangan hitam keluar dari tongkat berduri. Saat berikutnya, suara benturan keras terdengar, dan pentungan berduri di tangan kiri Makun menabrak lantai granit panggung. Sebuah lubang berdarah muncul di bahu kiri Makun, dan seluruh tubuhnya terhuyung mundur karena pukulan itu. Bab 660 Sebelumnya, meski berhasil menghindari pukulan ke organ vitalnya, serangan Norris masih mendarat di bahunya. Armor baja dingin yang tebal, di bawah kekuatan penuh dari Master Permata Surgawi 6 Permata, tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan itu, dan tulang belikat kiri Makun ditembus oleh pedang yang menusuk. Selain itu, masih ada asap yang keluar dari lukanya, menunjukkan bahwa pedang tersebut memiliki efek korosik, sif yang kuat. Makun melolong kesakitan, seperti binatang buas yang terluka parah. Mengayunkan pentungan berduri di tangan kanannya, dia menyerbu ke arah Norris sekali lagi. Hanya dalam satu pertukaran, dia sudah terluka parah. Di mata semua orang, Makun tidak lagi punya kesempatan. Saat ini, dia hanyalah anak panah di akhir penerbangannya. Perbedaan antara 4 dan 6 permata terlalu besar. Bahkan pembangkit tenaga dari tim unggulan hanya bisa merasakan bahwa baju besi tebal Makun tidak cukup untuk mempertahankannya, dan tahu bahwa dia bukan tandingan Norris. Ada alasan mengapa tim pertempuran Baida memilih Norris untuk pertarungan pertama mereka. Alasannya sederhana, Rapier Norris adalah yang terbaik dalam menembus pertahanan yang begitu keras. Tidak peduli pertarungan pertama kekaisaran Tiangong, salah satu dari tiga prajurit lapis baja berat akan dilawan oleh Norris. Bagi tim pertempuran Baida, kemenangan pertama ini tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk meningkatkan moral mereka. Dari kelihatannya, rencana tim pertempuran Baida berhasil. Sayangnya, mereka tidak dapat melihat wajah anggota kekaisaran Tiangong di rumah peristirahatan mereka. Wajah Yunli dipenuhi kecemasan, dan alis kiki berkerut. Namun, Crow, yang seharusnya paling khawatir, saat ini sedang tersenyum, kekhawatiran sebelumnya hilang. Sebagai istri Makun, siapa yang bisa memahami kemampuan Makun lebih baik darinya? Dalam hal kekuatan mentah, Makun memang bukan tandingan Norris. Dengan perbedaan tingkat kultivasi, mustahil baginya untuk tidak mampu menahan satu pukulan pun. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin Zhou Weiking membawa Makun untuk bergabung dengan turnamen Heavenly Bat? Norris tidak tahu apa yang dipikirkan Crow. Setelah pukulan yang berhasil, matanya dipenuhi dengan cahaya haus darah. Selama beberapa hari terakhir, kinerja kuat tim pertempuran busur surgawi telah memberinya perasaan tertekan. Dia tahu bahwa dalam hal kekuatan keseluruhan, tim pertempuran Baida jelas bukan tandingan tim pertempuran busur langit. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dalam sejarah turnamen Manik Surgawi, ini bukan pertama kalinya tim yang lebih lemah mengalahkan tim yang lebih kuat. Bukankah tim pertempuran Faily adalah contoh terbaik dari itu? Karena itu, dia telah membuat pengaturan yang hati-hati untuk pertarungan hari ini. Bahkan jika mereka kalah pada akhirnya, dia tidak akan membiarkan tim pertempuran busur surgawi bersenang-senang. Melihat Makun melolong kesakitan saat dia menyerbu ke arahnya, Norris tertawa dingin. Tubuhnya berkelebat saat dia melangkah maju dan tiba di sisi kiri Makun yang sudah kehilangan gadanya. Pedang tipis di tangannya seperti taring ular berbisa saat menusuk leher Makun. Meski kecepatannya tidak bisa dibilang cepat, dengan tingkat kultivasi enam permata, dia masih jauh lebih cepat dari Makun. Selanjutnya, sisi kiri kawanan kuda adalah yang terlemah setelah terluka parah. Norris tidak lagi berniat melanjutkan pertempuran ini. Dia tidak ingin memberi Makun kesempatan untuk mengaku kalah. Dia ingin membunuhnya dengan segala cara. Nyatanya, dia sudah berpikir untuk tidak melepaskan mayat Makun setelah dia membunuhnya, menghancurkannya lebih jauh. Tubuh tersandung Makun nyaris tidak berhasil bergerak ke samping, menghindari pedang Norris. Gada yang tersisa di tangan kanannya tersapu habis-habisan. Itu terbang langsung ke arah kepala Norris. Ekspresi jijik melintas di mata Norris. Cahaya dingin melintas di matanya, dan kutukan perlambat muncul sekali lagi, menyebabkan gerakan Makun melambat. Pada saat yang sama, pedang tipis di tangannya mengejar Makun, langsung menuju jantungnya. Karena Makun baru saja mengelak sebelumnya, dia sudah kehilangan sebagian besar keseimbangannya. Pedang ini, dia tidak akan bisa mengelak apapun yang terjadi. Di mata Norris, setelah dia menusuk jantung lawannya, dia masih punya banyak waktu untuk menghindari gada menyapu Makun, dan dia tidak akan tersentuh sama sekali. Siapapun yang yakin bahwa mereka pasti akan menang akan memiliki momen relaksasi dalam kondisi mental mereka. Ini adalah sesuatu yang Zhou Weiking telah katakan kepada Makun sejak lama. Mata Makun yang awalnya haus darah dan kacau tiba-tiba menyala. Mati, raungannya tidak gila, tapi dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Saat ini, aura yang keluar dari tubuh Makun benar-benar berbeda. Gada yang telah diperlambat oleh kutukan perlambat tiba-tiba dipercepat, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya. Cahaya kuning tebal tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, lengan kirinya yang terkulai lemas di sisinya tiba-tiba terangkat, dan sebuah perisai yang sangat tebal muncul di depan dadanya. Makun baru melakukan ini ketika pedang hitam tipis itu hanya berjarak satu kaki darinya. Karena saat ini, Norris tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengubah gerakannya. Gelombang energi yang mengerikan meledak dalam sekejap. Makun saat ini memancarkan perasaan gunung berapi yang meletus. Sebuah suara lembut terdengar. Meskipun Makun tiba-tiba melesat dan menembus kutukan perlambatan, serangan Norris masih menjadi yang pertama tiba. Pedang tipisnya yang tajam dengan kejam menembus perisai di tangan Makun. Namun, pada saat yang sama ketika pedang tipis dan perisai bersentuhan, mata Norris dipenuhi rasa tidak percaya. Itu tidak menembus, tidak menembus sama sekali. Selanjutnya, kekuatan isap yang kuat muncul pada pedang tipisnya, dan itu benar-benar menjepit pedang tipisnya, menyebabkan dia tidak dapat menariknya kembali. Setelah itu, suara, uh, lainnya terdengar. Gada tebal, dengan cahaya kuning tebal, dengan kejam menabrak kepala Norris. Norris tidak mengenakan helm di kepalanya, dan semuanya terjadi dalam sekejap. Pada saat dia menyadari ada yang tidak beres, pedang tipis itu telah menembus perisai. Saat dia masih sok, gada itu sudah melakukan kontak intim dengan kepalanya. Cahaya merah darah, seperti kembang api yang menyilaukan, muncul di atas panggung. Pernahkah Anda melihat semangka dibela oleh palu besar? Atau terbelah di udara? Pada saat ini, kepala Norris seperti semangka yang telah dihancurkan oleh palu raksasa. Putih, merah, dan beberapa warna tak dikenal lainnya tersebar ke segala arah di udara. Bahkan seluruh tubuhnya dikirim terbang keluar dari panggung, dihancurkan dengan kejam. Makun mundur beberapa langkah di atas panggung, nyaris tidak bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Meskipun pedang Norris tidak menembus pertahanannya, kelembaman yang besar dan serangan kekuatan penuh dari Master Permata Surgawi 6 Permata telah menyebabkan dia mundur beberapa langkah untuk menghilangkan dampaknya. Perisai di tangannya menghilang, dan raungan marah keluar dari mulut Makun. Tangan kanannya mengangkat gada besar yang masih ternoda oleh materi otak, tampak seperti dewa perang. Penonton di bawah panggung semua tercengang. Pertempuran telah berakhir terlalu cepat. Di mata orang biasa, semuanya berakhir hanya dalam beberapa kedipan mata. Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Makun benar-benar menang, dan bahkan menghancurkan kepala Norris hingga berkeping-keping. Kerja yang baik, Zhou Weiking melompat keluar dari rumah peristirahatan dengan bersemangat, mengayunkan tinjunya ke udara. Karena kegembiraannya, bahkan topi bambu di kepalanya pun terbang. Zhou Weiking sangat jelas tentang bagaimana Makun menang. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai kemenangan penuh dalam perhitungannya. Sejak awal, Makun memiliki rencana yang lengkap. Segera setelah pertarungan dimulai, dia menerima pukulan dari lawannya, semuanya untuk menyesatkan Norris agar berpikir bahwa dia hanya mengandalkan kekuatan kasar. Selain itu, dia telah kehilangan salah satu dari dua gada berdurinya, dan kecakapan bertarungnya benar-benar menurun. Setelah itu, di bawah pimpinan Makun, Norris jatuh ke dalam perangkapnya. Hanya pada saat-saat terakhir, ketika Norris tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengubah gerakannya, Makun meledak dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, perisai peralatan konsolidasi guru Manik Surgawi 4 Permata biasa tidak akan mampu memblokir set peralatan konsolidasi guru Manik Surgawi 6 Permata. Namun, perisai Makun adalah perisai set perakitan 4 Permata. Bahkan jika itu adalah Master Manik Surgawi 6 Permata, bagaimana mungkin dia bisa menembus perisainya. Sebelumnya, Lin Tiano telah menggunakan perisai set perakitan 6 Permata miliknya untuk memblokir serangan dari pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi tanpa mengalami kematian. Dari situ saja, orang bisa melihat betapa kuatnya Assembly Set Shield. Saat itu juga, Makun telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dalam sekejap transformasi berserknya, dia mampu menembus kutukan atau keterampilan penyegelan apapun. Tentu saja, perbedaan skill tidak bisa terlalu besar. Kutukan lambat bukanlah skill yang kuat, dan mudah diterobos. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana gada berduri Makun, yang diresapi dengan energi surgawi atribut bumi, diblokir oleh tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dalam berserk transformation, dia hampir tidak bisa menggunakan lengan kirinya yang terluka parah. Dapat dikatakan bahwa Norris telah meninggal secara tidak adil, lagi pula, dia masih memiliki banyak skill yang belum dia gunakan. Namun, dia telah mati begitu saja, di bawah gada berduri Makun. Di sisi Kekaisaran Baida, mata para anggota merah karena amarah, dan mereka akan maju untuk bertarung sampai mati. Namun, mereka dihentikan oleh penegak Zongtian. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, Kekaisaran Zongtian telah membuat persiapan. Lagi pula, Kekaisaran Tiamong yang bertemu dengan Kekaisaran Baida tidak akan damai, dan fakta telah membuktikan hal itu. Itu dia, sebenarnya dia. Pada saat yang sama, di rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun, setan kecil Sen berseru kaget, ekspresinya sangat jelek. Ketika dia melihat topi bambu Zoe King jatuh, dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa bahwa tim pertempuran busur langit tampak begitu akrab. Zoe King, Zoe King yang memimpin tim pertempuran Fae Lee menuju kemenangan di turnamen Heavenly Bet sebelumnya. Napas Sen Little Demon semakin cepat. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kebencian yang tinggi terhadap Zoe King, serta perasaan rumit yang aneh. Di turnamen sebelumnya, itu karena dia kalah dari Zoe King sehingga dia tidak bisa memimpin tim pertempuran Dandun ke final. Itu juga Zoe King yang telah menggunakan tiga racun atribut yang berbeda untuk hampir merenggut nyawanya, dan dia akhirnya diselamatkan oleh Kekaisaran Song Tian. Terima kasih telah menonton!